Muyu bahkan tidak repot-repot bertanya bagaimana Deis Bak mengetahuinya. Pokoknya, ia makan setengah suap. Yang disebut kacang jeli mungkin adalah bau dari beberapa harta karun klan iblis yang diingatnya. Selanjutnya, Muyu yakin harta karun ini bisa dimakan. Si tampan kecil tidak akan tertarik pada sesuatu yang tidak bisa dimakan. Apa maksudmu dengan tidak memberikan permen? Kiaosue bertanya dengan bingung. Dia menyukai penampilan lucu Little Handsome. Oleh karena itu, nada suaranya sangat lembut ketika berbicara dengan si tampan kecil, benar-benar berbeda dari nada sombong yang dia gunakan ketika berbicara dengan Muyu. Segel pilnya di sini, menangkan ikannya, dan barisan iblis ke segala arah. Arai ini adalah teknik ras iblis. Arai ras iblis harus diselesaikan menggunakan metode ras iblis. Arai ini membutuhkan pengorbanan, yaitu permen yang saya bicarakan. Si tampan kecil mempunyai ekspresi serakah di wajahnya. Permen yang kamu bicarakan tidak mungkin roh iblis, kan? Muyu bereaksi dengan cepat. Dia paling mengenal suai kecil, pecinta kuliner ini. Dia tahu apa yang dipikirkannya hanya dengan melihat wajah serakahnya. Itu benar. Itu adalah roh iblis yang lesat. Si tampan kecil mendecahkan bibirnya. Dua hari yang lalu, si tampan kecil, yang merupakan terminator binatang iblis cakrawala kedua, dimakan oleh banyak binatang iblis sebagai makanan ringan. Ia bahkan mencuri roh iblis dari perut mereka. Ia sudah jatuh cinta dengan rasa roh iblis. Namun, Muyu bingung dan bertanya, menggunakan roh iblis sebagai korban. Di masa lalu, apakah ras iblis perlu membunuh binatang iblis untuk mendapatkan roh iblisnya? Bukankah itu membunuh jenisnya sendiri? Ras iblis terbentuk dari binatang iblis yang telah memperoleh kecerdasan. Itu setara dengan nafas dan cabang yang sama. Itu seperti bagaimana manusia yang menjadi kultifator menonjol dari manusia. Meskipun para kultifator juga memandang rendah manusia, mereka tidak akan dengan berani membunuh mereka. Namun, bukankah terlalu keterlaluan bagi ras iblis untuk membunuh binatang iblis demi mendapatkan roh iblis sebagai korban? Sama seperti manusia yang suka membunuh satu sama lain, ras iblis kurang lebih sama. Binatang iblis yang belum mendapatkan kecerdasan tidak ada gunanya di mata mereka, jelas Kyaosue. Kyaosue menjelaskan sambil memancing lima roh iblis dan bertanya, berapa banyak yang kamu butuhkan. Semua roh iblis ini adalah roh iblis tahap empat yang diburu oleh Kyaosue. Ini diluar dugaan Muyu. Saya tahu kakak Kyaosue membawakan makanan. Bisakah Anda memberi saya satu sebagai camilan? Mata Little Handsome berkedip saat dia menatap roh iblis di tangan Kyaosue dan menyeka air liurnya. Kyaosue ragu-ragu sejenak. Dia tidak bisa menolak anak kecil yang lucu itu. Kyaosue adalah pria berkulit tebal, tapi dia juga sangat manis. Dia hanyalah seorang gadis pembunuh. Selain Muyu, yang mengetahui sifat aslinya, yang tidak akan menyukainya, gadis-gadis lain akan langsung menjadi penggemarnya ketika mereka melihatnya. Baiklah, aku akan memberimu satu. Kyaosue dengan murah hati memberikan roh iblis pada si tampan kecil. Kyaosue kecil dengan senang hati mengunyah dan mengunyah dengan keras. Sambil makan, dia berkata, dengan permen kecil sebagai persembahan, nanti kita bisa makan permen besar. Di penjara di sini, apakah yang kamu maksud adalah roh iblis dari klan iblis kuno yang terperangkap di sini? Mata Muyu berbinar. Suai kecil berkata bahwa roh iblis itu adalah permen kecil. Kemudian, permen besar itu secara alami adalah roh iblis dari binatang iblis yang kuat. Jika itu masalahnya, mungkinkah ada roh iblis binatang iblis tahap ke-7, ke-8, atau bahkan ke-9 yang tersembunyi di bawah susunan ini? Kita harus tahu bahwa roh iblis adalah akumulasi energi spiritual binatang iblis sepanjang hidupnya. Kemurnian energi spiritualnya sangatlah langka, dan bahkan lebih berharga daripada batu spiritual. Mungkin hanya batu spiritual emas ungu yang digunakan Muyu yang bisa dibandingkan dengannya. Energi spiritual binatang iblis tingkat tinggi sangat menakutkan. Terlepas dari apakah itu menyempurnakan atau menyusun susunan, ini adalah pilihan yang sangat baik. Manfaatnya bagi masyarakat sudah jelas. Ya, itu adalah roh iblis yang besar. Kata si tampan kecil dengan gembira. Karena mereka memiliki roh iblis dan mengetahui cara mengaktifkan susunannya, hal berikutnya yang perlu mereka ketahui adalah cara menggunakan roh iblis sebagai persembahan. Muyu sekali lagi melihat selusin sinar cahaya di langit dan menyadari bahwa setiap sinar cahaya saling terkait satu sama lain. Namun titik potongnya semuanya terpisah sehingga membentuk celah. Dia tiba-tiba mengerti bahwa kunci untuk mengaktifkan arai bukanlah 12 kata, tapi celahnya. Coba kulihat, kita telah membunuh lusinan binatang iblis tahap keempat, dan si tampan kecil telah memakan beberapa roh iblis. Sekarang, kita hanya tersisa dengan 5 roh iblis. Termasuk 4 roh iblis milik Kiyosue, kita masih 3 roh iblis pendek. Jantung, si kecil tampan, kamu seharusnya tidak memakan roh iblis itu. Sepertinya kita harus keluar dan berburu beberapa binatang iblis lagi. Muyu melihat roh iblis di tangan si tampan kecil yang hanya tersisa sepertiganya. Dia menduga roh iblis ini tidak dapat digunakan lagi. Cara termudah dan ternyaman untuk berburu binatang iblis dan mendapatkan roh iblis adalah dengan membiarkan si tampan keluar dan menjadi camilan bagi mereka. Muyu hanya perlu melihat dari samping. Agar bisa memakan roh iblis, si tampan berusaha sekuat tenaga dan tidak keberatan menjadi camilan bagi binatang iblis itu. Sebaliknya, dia masuk ke perut mereka untuk menimbulkan masalah. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kakak Kiyosue masih memiliki banyak roh iblis. Saya bisa mencium banyak makanan lesat. Si tampan kecil tidak bingung sama sekali. Faktanya, meskipun Kiyosue tidak memiliki roh iblis, si tampan kecil tetap setuju untuk pergi keluar secara pribadi. Aku masih mempunyai roh iblis. Berapa banyak lagi yang hilang? Kiyosue tiba-tiba melambaikan tangannya dan setumpuk besar roh iblis muncul di tanah. Kalau dihitung secara kasar, ada sekitar 100 roh iblis. Roh iblis tahap ketiga berwarna merah, roh iblis tahap keempat berwarna orannya, dan roh iblis tahap kelima berwarna emas. Melihat distribusi warnanya, sebagian besar roh iblis ini adalah roh iblis tahap ketiga dan keempat. Namun, ada beberapa roh iblis yang mengandung energi spiritual yang menakutkan. Mereka sebenarnya adalah roh iblis tahap kelima. Wow, banyak sekali permen. Kakak ingin menikahimu dan melahirkan si kecil tampan untukmu. Air liur si tampan kecil mulai menetes lagi. Muyu juga kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa Kiyosue akan mengumpulkan begitu banyak roh iblis. Roh iblis ini adalah kekayaan yang sangat besar. Mungkinkah mereka semua adalah binatang iblis yang dibunuh Kiyosue di tahap kedua? Muyu dan si tampan kecil bekerja selama setengah hari dan hanya berhasil mendapatkan sekitar selusin roh iblis. Kiyosue sebenarnya mendapatkan begitu banyak hal sendirian. Belum lagi, ada beberapa binatang iblis tahap kelima di antara mereka. Itu adalah keberadaan tahap keluar tubuh. Beberapa saat yang lalu, mereka dikejar oleh dua binatang iblis tahap kelima tahap keluar tubuh. Bagaimana Kiyosue mendapatkan begitu banyak roh iblis? Muyu bertanya, Apakah kamu mendapatkan semua roh iblis ini ketika kamu memasuki tahap kedua? Kiyosue tidak ingin menjawab pertanyaan ini dan berkata, Kamu tidak perlu tahu bagaimana saya mendapatkannya. Ambillah sebanyak yang kamu mau. Gadis misterius ini sungguh luar biasa. Muyu memilih tujuh roh iblis tahap keempat. Dia tidak tahu apakah roh iblis tahap keempat cukup untuk mengaktifkan susunan ini. Namun, untuk berjaga-jaga, dia memutuskan untuk tidak menggunakan roh iblis tahap kelima. Adapun roh iblis tahap ketiga, tidak perlu menyebutkannya. Roh iblis tahap ketiga adalah roh iblis yang paling dasar. Di bawah kendali Muyu, kedua belas roh iblis perlahan-lahan memasukkan diri mereka ke dalam 12 titik perpotongan cahaya kemasan. Ketika roh iblis kembali ke posisi masing-masing, seluruh susunan tiba-tiba bergetar, dan cahaya kemasan tiba-tiba berubah menjadi merah seperti darah. Ini sangat aneh. Setelah itu, dua belas rune iblis mulai bergabung dengan roh iblis. Cahaya merah menyala sekali lagi. Roh iblis tahap keempat berwarna oranye juga diwarnai merah. Mereka tampak seperti batu akik berwarna merah darah, sangat mempesona. Kedua belas sinar cahaya juga mulai menyusut dan kembali ke dua belas roh iblis. Di saat yang sama, kedua belas roh iblis itu meledak. Gelombang kejut yang besar membuat Muyu dan Kiao Sue terbang. Tak satu pun dari mereka mengharapkan hasil ini. Untungnya keduanya memiliki skill yang luar biasa dan berhasil menstabilkan diri. Namun, lampu merah di dalam gua berangsur-angsur menghilang. Bintik-bintik cahaya merah melayang dan menyatu dengan dinding gua. Seolah-olah tidak terjadi apa-apa dan gua kembali ke ketenangan aslinya. Gagal. Roh iblis tahap keempat tidak cukup untuk mengaktifkan susunan ini. Kalau begitu, mari kita coba menggunakan roh iblis tahap kelima. Kiao Sue mengerutkan alisnya. Di matanya, roh iblis tidak berharga seperti batu. Muyu juga bingung. Pengoperasian are itu normal dan sepertinya tidak ada masalah. Namun, kenapa tidak ada pergerakan sama sekali? Mungkinkah susunannya sudah lama rusak? Di luar, baunya seperti permen. Sue kecil berlari ke luar gua. Kecepatan si pecinta kuliner kecil itu luar biasa cepat. Muyu dan Kiao Sue bertukar pandang dan segera mengikuti. Mereka melompat keluar gua dan tiba di pintu masuk aslinya. Namun, ketika mereka keluar dari gua, mereka terkejut saat mengetahui bahwa pemandangan di luar telah berubah. Semula setelah memasuki air terjun, terdapat jurang yang gelap gulita. Di atas jurang terdapat jembatan batu yang menuju ke dalam gua. Namun saat mereka keluar dari gua, jembatan batu dan bagian air terjun lainnya sudah menghilang. Yang ada hanya tebing keras di kejauhan dan jurang maut di bawah kaki mereka. Muyu mengangkat kepalanya dan melihat ke atas. Samar-samar dia bisa melihat cahaya di atas yang tampak seperti pintu masuk gua. Di dalam cahaya, ada juga bayangan hitam. Itu jembatan batu. Itu pintu keluar air terjun. Tapi bagaimana kita sampai di sini? Muyu tercengang. Mereka memasuki gua melalui jembatan batu. Namun, gua tersebut merupakan jalan buntu dengan hanya satu susunan. Setelah mengaktifkan susunannya, pintu keluar gua secara misterius bergeser ke jurang di bawah jembatan batu. Itu adalah susunan iblis. Susunan ini telah melakukan sesuatu pada gua. Kiao Sue melompat dan mencoba terbang. Namun, ada perlawanan yang tak terlukiskan yang menghalangi mereka untuk terbang. Tidak mungkinkan. Kita tidak bisa terbang. Muyu menolak untuk mempercayainya dan juga mencoba terbang. Jembatan batu itu tidak jauh, tapi Muyu tidak bisa mendekatinya. Keingin tahuan membunuh kucing itu. Kenapa aku ikut denganmu? Muyu sangat bermasalah. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia tidak akan peduli dengan susunan iblis dari surga lapisan kedua ini. Dia hanya akan dengan patuh mencari jalan untuk menemukan bunga pembersih jiwa sembilan ki. Dia tidak bisa membuang waktu. Semakin cepat dia menyelesaikan masalah ramuan netherworld dan bunga pembersih jiwa sembilan ki, semakin baik. Namun kini, dia tidak sengaja terjebak di jurang yang dalam ini. Terlebih lagi, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya. Apa yang kita lakukan selanjutnya? Kyaosue tidak mencoba terbang. Dia melihat ke bawah ke dalam jurang dan mengerutkan kening. Muyu mengetuk dahinya dan berkata, Saya pikir kamu sangat akrab dengan tempat ini. Tidak ada gunanya bertanya padaku. Jika saya pernah ke sini sebelumnya, saya pasti akan menjadi pemandu wisata Anda. Hidung siaosue bergerak-gerak saat dia melihat ke bawah ke dalam jurang. Dia mendecahkan bibirnya dan berkata, Di bawah sana. Permennya ada di bawah sana. Muyu berjalan ke tepi jurang dan melihat ke bawah. Angin dingin bertiup dari kegelapan, menyebabkan dia menggigil tanpa sadar. Dia tidak tahu di mana ujung jurang itu, dia juga tidak tahu setan macam apa yang menunggu di bawah. Yang paling penting, ketika dia melihat jurang ini, ketakutan Muyu terhadap ketinggian muncul lagi. Apakah kita benar-benar akan jatuh? Muyu sedikit tidak senang. Sejujurnya, meski dia hampir tidak takut ketinggian, menghadapi jurang maut seperti ini, dia tetap merasa tidak nyaman. Apalagi di bawah, dia bisa mendengar bisikan melengking dari waktu ke waktu. Sepertinya ada yang sedang berbicara di bawah sana. Suara itu melayang ke telinga Muyu bersama dengan angin dingin. Tapi ketika Muyu ingin mendengarkan dengan seksama, suara itu menghilang. Seolah-olah ada hantu. Turun. Jika kita tidak turun, bagaimana kita bisa menemukan permennya? Siaosuai menggosok telapak tangannya. Demi makanan, dia benar-benar rela melakukan apa saja. 222. Kakak, tunggu aku. Aku ingin melahirkan Siaosuai untukmu. Siaosuai juga melompat dengan tidak sabar. Dia lebih antusias dari siapapun. Muyu memutar matanya. Mengapa keduanya begitu tidak sabar? Tidak apa-apa jika yang satu melakukannya demi makanan, tapi apa yang dicari pihak lain. Tapi karena Kyaosuai dan Siaosuai sudah melompat turun, tidak pantas baginya untuk membuang waktu. Saat Muyu hendak melompat turun, Kyaosuai dan Siaosuai melompat kembali dengan panik seperti anak kucing yang ekornya diinjak. Siaosuai masih berteriak di sampingnya. Apa-apaan? Apa-apaan? Ketika Muyu melihat ke arah Kyaosuai, dia juga memasang ekspresi gugup. Apa yang salah? Mengapa Anda mengalami demam panggung begitu cepat? Muyu merasa ekspresi panik mereka sedikit lucu. Saat dia hendak mengejek mereka, Kyaosuai sudah tiba di samping Muyu. Ayo pergi. Kyaosuai meraih tangan Muyu dan kembali ke dalam gua. Siaosuai juga berteriak sambil mengikuti mereka masuk. Muyu sedikit terkejut karena Kyaosuai memegang tangannya. Mengapa wanita dingin ini tiba-tiba memegang tangannya? Dia bahkan tersipu malu. Lagi pula, pria dan wanita tidak boleh saling bersentuhan. Jiwa Iblis? Begitu banyak jiwa Iblis. Siaosuai meraih pakaian Kyaosuai dan berteriak. Jiwa setan? Apa? Kalian bertemu dengan Demon Souls? Muyu menoleh dan melihat makhluk padat berkelap-kelip dengan cahaya hijau melonjak ke arah mereka seperti kelelawar. Ketika mereka semakin dekat, dia menyadari bahwa lampu hijau itu adalah mata ilusi binatang Iblis. Mereka aneh dan bergerigi, memperlihatkan taring dan mengacungkan cakar saat menerkam ke arah mereka. Astaga! Mengapa jumlahnya begitu banyak? Muyu terkejut. Jiwa Iblis sama dengan jiwa manusia. Setelah kematian, jiwa akan muncul. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa setiap manusia akan memiliki jiwa setelah kematian, tetapi jiwa binatang Iblis hanya akan muncul setelah kematian binatang Iblis peringkat 4 ke atas. Terlepas dari apakah itu jiwa manusia atau jiwa Iblis, mereka akan kehilangan kesadaran aslinya dan secara bertahap menghilang seiring berjalannya waktu. Mantra seperti gerbang neraka dapat memenjarakan jiwa dan menggunakannya untuk tujuan mereka sendiri. Keberadaan jiwa Iblis banyak dilakukan oleh manusia. Mereka menggunakan formasi tertentu untuk menjebak jiwa binatang Iblis, membentuk formasi pembunuhan. Jiwa Iblis yang mereka temui digunakan untuk menangkis penjajah. Di bawah kendali formasi, mereka bahkan mempertahankan budidaya jiwa Iblis ketika mereka masih hidup. Jiwa Iblis ini setidaknya adalah binatang Iblis peringkat 4, yang setara dengan keberadaan tahap jiwa baru lahir. Tidak heran jika Kiaosue dan Suai kecil begitu ketakutan. Ah, itu menggigit pantatku. Siaosue memekik seperti babi yang disembeli. Muyu memfokuskan pandangannya dan melihat jiwa Iblis serigala seukuran burung pipit memamerkan taringnya dan menggigit ekor halus Siaosue, tidak mau melepaskannya. Serigala kecil ini sangat ganas dan lincah. Tingkat kematian mereka bahkan lebih besar daripada hari mau biasa. Apa yang kamu takutkan jika kulitmu begitu tebal? Muyu mengangkat pedangnya dan mengirim jiwa Iblis terbang. Sayangnya, jiwa Iblis tidak menghilang. Pedang klon bayangan hanya berhasil mendorongnya kembali. Setelah pulih, ia langsung menerkam lagi. Kali ini menargetkan Muyu. Bukan hanya serigala kecil ini, tapi jiwa Iblis lainnya yang tak terhitung jumlahnya yang mengejar Siaosue tiba-tiba menyerang Muyu. Berengsek! Pergi gigit Siaosue. Wajah Muyu dipenuhi dengan kekesalan. Di antara jiwa Iblis yang menyerang Muyu, ada banyak yang berukuran sangat besar. Mata mereka berkedip-kedip dengan lampu hijau dan bergoyang dalam kegelapan, tampak sangat menyeramkan. Jiwa Iblis yang menutupi langit sangatlah cepat. Mereka seperti serigala lapar yang tidak makan selama sepuluh ribu tahun dan tiba-tiba melihat seekor domba kecil. Niat membunuh mereka sangat mengerikan, menyebabkan Muyu menggigil tanpa sadar. Setidaknya ada beberapa ratus jiwa Iblis ini. Muyu curiga bahwa Siaosue dan Siaosue kecil telah turun dan menyodok sarang jiwa Iblis. Mengapa jumlahnya begitu banyak? Mundur! Siaosue berteriak dan dengan paksa melemparkan Muyu kembali. Energi spiritual melonjak di tangannya, menyebabkan pita biru di pinggangnya berkibar, menerangi seluruh gua. Tidak diketahui dari bahan apa pita biru itu dibuat, tapi pita itu terus mengembang dalam sekejap mata, membentuk penghalang biru yang beriak di depan mereka. Itu benar-benar memblokir seluruh gua dari atas ke bawah, menghalangi jiwa Iblis yang mengikuti mereka memasuki gua. Puci! Puci! Jiwa Iblis di luar dihadang oleh penghalang yang dibentuk oleh pita biru. Mereka bergegas maju dan menghantam penghalang, menciptakan serangkaian suara teredam dan benjolan dengan berbagai ukuran muncul di penghalang. Untungnya, harta karun Kyaosue sangat aneh dan tidak dirusak oleh jiwa Iblis. Muyu duduk di tanah dan terengah-engah, apa yang terjadi jika aku digigit oleh jiwa Iblis ini? Kyaosue dengan sungguh-sungguh berkata, mereka akan melahap jiwamu dan mengubahmu menjadi salah satu dari mereka. Sangat jahat, Muyu terkejut. Jiwa Iblis tidak memiliki niat untuk berhenti saat mereka berusaha mati-matian untuk melepaskan diri dari blokade Kyaosue dan bergegas untuk menghadapi Muyu dan yang lainnya. Dari waktu ke waktu, raungan enggan jiwa Iblis terdengar. Muyu akhirnya mengerti dari mana asal gumaman yang didengarnya. Mereka berasal dari jiwa Iblis. Muyu, cepat pikirkan caranya. Kita tidak bisa makan permennya lagi. Suai kecil berkata dengan sedih. Apa yang bisa saya lakukan? Saya juga putus asa. Muyu memutar matanya ke arah Suai kecil. Bagaimana mungkin dia masih berpikir untuk makan di saat seperti ini? Melarikan diri seharusnya menjadi hal yang paling penting saat ini. Dia berbalik dan berjalan menuju gua di belakangnya, bersiap untuk memeriksa arah jiwa Iblis. Dia sudah memutuskan bahwa dia tidak peduli dengan permen. Dia masih memiliki urusan penting yang harus diselesaikan, jadi dia tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Muyu berjalan menuju ukiran berantakan dari sebelumnya dan berjongkok. Saat dia hendak menyuntikkan energi spiritual ke dalam ukiran untuk mengaktifkan arah teleportasi, dia menemukan bahwa ukiran di tanah telah menghilang. Apa-apaan ini? Di mana arah teleportasi menghilang? Muyu berpikir bahwa dia telah menemukan tempat yang salah dan mencari di tanah lagi. Dia praktis telah mencari di seluruh gua, tetapi dia masih tidak dapat menemukan jejak arah teleportasi. Arah teleportasi benar-benar menghilang ke udara. Tidak ada jalan maju dan tidak ada jalan kembali. Mereka terjebak. Orang yang meletakkan arah teleportasi ini mungkin tidak ingin kita kembali ke tempat kita datang. Kiao Sui juga menyadari masalah serius ini. Dia mengerutkan kening saat dia melihat artefak ajaibnya. Meskipun jiwa Iblis diblokir di luar, mempertahankan artefak ajaib ini membutuhkan energi spiritual dalam jumlah besar. Dia mungkin bisa bertahan untuk sementara waktu, tapi setelah sekian lama, jiwa Iblis pasti akan menerobos blokadenya. Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Suai kecil melompat ke bahu Muyu. Saya khawatir saya tidak akan bisa bertahan lama. Kata Kiao Sui, butir-butir keringat mulai terbentuk di wajahnya. Dia sekali lagi menanamkan energi spiritual ke tangannya untuk mempertahankan pita biru. Namun, salah satu sudut pita biru telah dibuka paksa. Beberapa jiwa Iblis bergegas masuk dan menyerang Kiao Sui. Muyu buru-buru melangkah maju, pedang klon bayangan membawa pedang kitajam yang memukul mundur jiwa Iblis. Suai kecil melompat dan menyapu ekornya. Gelombang energi yang besar menyelimuti jiwa Iblis dan memaksa mereka kembali ke dalam celah. Lalu, dia mengibaskan ekornya lagi dan menutup celah dengan Muyu. Apa yang kita lakukan? Kita tidak boleh membuang waktu seperti ini. Kiao Sui berkata dengan cemas. Muyu mengukur seluruh gua. Struktur gua tidak berbeda dengan sebelumnya. Samar-samar dia bisa melihat mural berbintik-bintik di dinding. Selain itu, tidak ada jalan keluar lain. Tampaknya satu-satunya jalan keluar adalah menghadapi jiwa Iblis. Jiwa Iblis yang dikendalikan oleh formasi hanya memiliki niat membunuh yang sederhana. Mereka tidak memiliki kesadaran apapun. Kita harus memikirkan cara untuk menghadapi jiwa Iblis ini. Muyu telah merencanakan untuk mempraktikkan formasi yang terbuat dari binatang Iblis di lembah pohon layu. Saat itu, sangat sukses. Karena itu, dia lebih akrab dengan jiwa Iblis yang dikendalikan oleh formasi. Kiao Sui berkata, jiwa Iblis adalah benda mati. Akan sangat sulit bagi kita untuk menyerangnya. Benda mati. Mata Muyu berbinar. Kata-kata Kiao Sui telah mencerahkannya. Karena jiwa Iblis adalah benda mati, mereka paling takut pada makhluk hidup. Tubuh Muyu memiliki kekuatan hidup yang sangat kuat. Muling di tangannya juga sangat luar biasa. Mereka bisa dikatakan musuh bebuyutan benda mati. Namun benda mati dan makhluk hidup bertolak belakang. Jiwa Iblis awalnya adalah binatang Iblis dengan kekuatan hidup. Mereka menjadi binatang Iblis setelah kehilangan kekuatan hidup mereka. Jadi, mereka paling gila terhadap makhluk hidup. Ini juga alasan mengapa formasi jiwa Iblis mengejar Muyu. Muyu, buang pedang patah itu. Suai kecil tiba-tiba menarik rambut Muyu. Muling sendiri mengandung kekuatan hidup yang tak terbatas. Itu adalah benda suci Muyu Meng. Ketika pohon bodi diberikan kepada Muyu, tatapan Muyu Meng terhadap Muyu sangat tidak ramah. Sayangnya, Muling kini penuh lubang. Ia telah kehilangan sebagian besar energi rohnya. Untuk mengisi lubang di tubuh Muling, dibutuhkan banyak nyawa untuk mengisinya. Hal ini menyebabkan Muyu sangat tidak menyukainya dan tidak mempelajari penggunaan Muling. Suai kecil, apakah pedang patah ini akan mengenai benda mati ini? Muyu bertanya dengan lembut. Itu lucu. Pedang Muling yang patah ini jelas milik Muyu, tetapi pemahamannya tentang Muling tidak sebaik suai kecil. Mungkin karena dia terlalu berperasangka buruk terhadap Muling, sehingga dia selalu lupa bahwa dia memiliki pedang Muling ini. Kulitnya tebal sekali. Aneh kalau digigit. Suai kecil membenci Muling. Ketika mereka pertama kali bertemu di mata rohki, energi roh suai kecil direnggut oleh pedang patah ini. Hal ini menyebabkan suai kecil masih menyimpan dendam terhadap Muling. Namun, jika menyangkut kulit yang tebal, Muyu selalu merasa bahwa suai kecil seperti panci yang menyebut ketel berwarna hitam. Tapi aku tidak tahu bagaimana cara mengeluarkan pedang patah ini. Muyu melihat pedang klon bayangan di tangannya. Muling saat ini menyatu dengan pedang klon bayangan. Muyu tidak ada hubungannya sama sekali, jadi dia tidak tahu bagaimana mengendalikan pedang patah ini. Ada beberapa kali pedang patah ini keluar dengan sendirinya untuk menghadapinya. Suara mendesing. Tepat pada saat ini, keempat sudut pita biru terangkat seluruhnya. Jiwa iblis yang padat dan berkelap-kelip dengan cahaya berpendar mengalir masuk dan menghantam tubuh Kyaosue dengan keras. Wajah Kyaosue memerah saat dia terlempar dan menabrak dinding dengan keras. Beberapa jiwa iblis telah melompat ke tubuhnya dan berbaring di atasnya. Kyaosue baru saja mengeluarkan setegup darah, dan wajahnya langsung menjadi putus asa. Dia juga menjerit kesakitan. Kyaosue, kamu baik-baik saja. Muyu meraung dan lima pedang klon bayangan menari dengan cepat di depannya. Pedang ketersapu dan memblokir jiwa iblis sejenak. Dia kemudian pergi ke sisi Kyaosue dan mengulurkan tangan untuk mengambil jiwa iblis yang menempel di tubuhnya. Sebelum tangan Muyu bisa menyentuh Kyaosue, jiwa iblis di tubuhnya mengambil inisiatif untuk meninggalkan tubuhnya dan menerkam Muyu. Muyu menjerit aneh. Tangan kirinya menyentuh jiwa iblis, dan rasa sakit yang menyayat hati segera datang dari tangan kirinya. Rasa sakit seperti ini bukanlah rasa sakit biasa. Rasanya seluruh tubuhnya digigit semut. Rasa sakit menyebar dari tangan kirinya ke seluruh tubuhnya, menyebabkan semangatnya bergetar. Energi roh di tubuhnya menyebar, dan seluruh tubuhnya mati rasa. Pedang klon bayangan yang menghalangi jiwa iblis di belakangnya telah menghilang. Semua jiwa iblis menerkam Muyu. Muyu merasa seperti dilemparkan ke dalam panci berisi minyak. Setiap saraf di tubuhnya dipenuhi rasa sakit yang tak terlukiskan. Seolah-olah ribuan anjing ganas sedang melahap jiwanya. Dia terus berguling-guling di tanah, namun tidak ada luka atau darah yang mengalir keluar dari tubuhnya. 223. Hei, kamu baik-baik saja. Kiaosue berteriak dengan cemas. Dia ingin membantu Muyu, tetapi rasa sakit dari jiwa iblis masih belum hilang. Dia tidak dapat mengumpulkan energi spiritualnya untuk sesaat. Namun, pada saat ini, lampu hijau tiba-tiba muncul dari tubuh Muyu. Aura kehidupan yang agung meletus seperti gunung berapi, langsung mengejutkan semua jiwa iblis. Sial, apakah kamu sudah cukup menggigit? Muyu meraung saat tubuhnya bergetar. Semua jiwa iblis sepertinya telah melihat musuh alami mereka dan melarikan diri dari tubuh Muyu. Energi spiritual dalam jumlah tak terbatas mengalir keluar dari tubuh Muyu. Itu berkembang pesat, penuh semangat, dan megah. Itu seperti bunga yang mekar, menyebarkan dingin dan kegelapan di dalam gua. Pedang klon bayangan di tangan Muyu mengebor dari Muling yang patah. Muling memancarkan cahaya hijau redup. Aura kehidupan yang agung terpancar darinya. Pedang itu sedikit bergetar saat meninggalkan tubuh Muyu dan terbang menuju jiwa iblis yang melarikan diri ke segala arah. Ketika jiwa iblis melihat Muling, seolah-olah mereka sedang menghadapi bencana. Mereka melarikan diri dengan panik, sangat berbeda dari sikap ganas mereka sebelumnya. Pedang patah, tangani bajingan ini untukku. Muyu mengertakan gigi karena marah. Meski rasa sakit di tubuhnya telah berkurang dengan kemunculan Muling, rasa sakit yang menusup tulang membuatnya tidak bisa mengendalikan diri. Dia benar-benar membenci jiwa iblis ini sampai mati. Muling melayang di udara. Aura kehidupan yang agung keluar dari tubuhnya dan menyelimuti semua orang. Ada rasa kepuasan yang tak terlukiskan. Lubang di tubuh Muling memancarkan cahaya hijau. Semua jiwa iblis yang melarikan diri tiba-tiba seperti ditarik oleh kekuatan besar dan tanpa sadar terbang menuju lubang di tubuh Muling. Jiwa iblis berjuang tanpa henti dan mengeluarkan jeritan yang menyayat hati, tapi sia-sia. Aura kehidupan yang dipancarkan Muling adalah makanan favorit mereka. Namun, begitu aura kehidupan melampaui batas kemampuan mereka, itu akan menghancurkan mereka. Jiwa iblis ini ingin melarikan diri, tapi Muling tidak memberi mereka kesempatan. Dalam sekejap mata, semua jiwa iblis tersedot ke dalam lubang di tubuh Muling. Tidak ada seorang pun yang bisa melarikan diri. Kemudian, Muyu dengan jelas melihat lubang seukuran jarum di tubuh Muling mulai sembuh. Muyu menjadi tenang, dan rasa sakit di tubuhnya berangsur-angsur hilang di bawah pembersihan aura kehidupan. Beberapa kekuatan hidup yang telah tersedot keluar dari tubuhnya juga berangsur pulih. Dia mengusap kepalanya, memikirkan kembali saat dia dirasuki oleh ribuan jiwa iblis, dia masih merasakan ketakutan yang masih ada. Jika itu orang lain, digigit oleh sekelompok jiwa iblis tidak akan terasa enak. Selain itu, jiwa iblis ini sepertinya merobek jiwa Muyu. Sungguh menyakitkan. Aura pedang patah itu sudah menghilang. Seolah-olah itu telah berubah menjadi sepotong kayu busuk. Di bawah kutukan dan keluhan Little Suai, ia kembali ke pedang klon bayangan. Harta karun ajaib apa itu? Kiao Suai duduk dan melihat ke arah roh kayu yang telah menghilang ke dalam pedang bayangan bulu kayu karena terkejut. Jejak keraguan muncul di matanya. Jelas sekali, dia penasaran dengan hal yang telah menyelamatkan nyawa mereka. Muyu tidak segera menjawabnya. Dia hanya menyentuh bagian tubuhnya yang digigit. Tidak ada luka apapun, tapi dia merasa seolah seluruh energinya telah terhisap. Sangat tidak nyaman. Kenapa orang ini tidak keluar pada awalnya? Aku digigit sampai mati oleh begitu banyak jiwa iblis. Muyu bergumam. Faktanya, dialah satu-satunya yang bisa bertahan dari begitu banyak jiwa iblis. Jika itu adalah orang lain, jiwa mereka akan langsung menghilang setelah digigit oleh jiwa iblis. Orang biasa tidak memiliki kekuatan hidup abnormal. Pedang jelek itu sepertinya memiliki asal-usul yang luar biasa, kata Kiao Suai. Itu hanya barang yang kuambil dari warung pinggir jalan. Lupakan saja, apa yang harus kita lakukan sekarang? Muyu tidak mau menjelaskan asal-muasal muling. Hal ini melibatkan banyak hubungan rumit yang tidak dapat dijelaskan dalam waktu singkat. Namun, sebuah pertanyaan tiba-tiba muncul di benaknya. Pemimpin pohon tua memberitahu Muyu bahwa jika dia ingin memperbaiki muling, dia akan membutuhkan nyawa banyak petani untuk melakukannya. Inilah sebabnya Muyu tidak terlalu menyukai pedang patah ini. Namun, hari ini, setelah pedang patah menyerap ratusan ribu jiwa, lubang kecil di tubuhnya sembuh. Ini berarti pemimpin pohon tua itu tidak mengatakan yang sebenarnya kepadanya tentang potongan kayu tersebut. Roh kayu juga bisa menyerap benda mati untuk pulih, jadi tampaknya tidak sejahat yang dia kira. Kiao Suai memandang Muyu dengan penuh arti dan tidak bertanya lagi. Dia mengatur napasnya sedikit dan berdiri. Kami tidak punya jalan keluar. Kami hanya bisa turun. Muyu tidak terkejut dengan keputusan ini. Setelah gua membawa mereka ke sini, gua itu menghalangi jalan keluar mereka. Sekarang, mereka tidak punya pilihan lain selain terus melompat ke dalam jurang. Oke, mari kita istirahat satu jam dulu. Muyu berkata dengan enggan. Spirit Ki di lapisan surgawi kedua sangat padat. Berkultivasi di sini akan menghasilkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha, sehingga mereka cepat pulih. Wajah Kiao Suai masih sedikit pucat. Dia tidak memiliki vitalitas yang kuat seperti Muyu, jadi tidak baik baginya untuk dirasuki oleh beberapa jiwa iblis. Meskipun Muyu diserang oleh semua jiwa iblis, dia mendapat perlindungan dari muling. Selain itu, kemampuan pemulihannya sangat kuat, jadi dia baik-baik saja. Kali ini, mereka dengan hati-hati keluar dari gua dan menginjak pedang terbang mereka untuk perlahan turun ke dalam jurang. Jiwa iblis yang diwaspadai Kiao Suai sebelumnya sedang berkeliaran di jurang di bawah gua untuk mencegah orang luar menyerang. Jika mereka tidak tahu cara menghancurkan formasi jiwa iblis ini dan tidak memiliki pedang patah Muyu, mereka akan dengan mudah dimangsa oleh jiwa iblis. Lingkungan sekitar agak aneh, Suai kecil bergumam. Lingkungan sekitar gelap gulita dan jarak pandang pedang terbang di bawah kaki mereka sangat rendah. Agar tidak membuat jiwa iblis khawatir, mereka dengan sengaja menekan cahaya harta sihir mereka hingga titik terendah. Mereka berdua berdiri saling membelakangi, dengan hati-hati menjaga dari beberapa penyerang tak dikenal yang melompat keluar dari kegelapan. Benda apa yang berkedip-kedip itu? Muyu menunjuk ke titik cahaya di tebing di kejauhan. Mereka berkedip-kedip dengan lampu merah redup, muncul dan menghilang. Rasanya sangat aneh. Jika aku tidak salah, itu pasti bloodbots. Kiao Sue merendahkan suaranya. Menurutku juga begitu. Bloodbots paling menyukai tempat gelap seperti ini. Muyu pernah mendengar tentang bloodbots sebelumnya. Mata mereka merah, tetapi mereka tidak mempunyai penglihatan. Mereka hidup dalam kegelapan dan merupakan tipe binatang iblis peringkat ketiga. Mereka bisa mengeluarkan gelombang suara aneh yang digunakan untuk mengganggu pikiran orang. Satu bloodbots tidak takut, tapi ribuan bloodbots membentuk paduan suara. Itu bukan lelucon. Mereka mengelilingi bloodbots agar tidak membuat mereka khawatir. Mereka masih asing dengan semua yang ada di sini. Siapa yang tahu binatang iblis apalagi yang akan muncul jika mereka membuat khawatir bloodbots? Akan merepotkan jika beberapa binatang iblis yang menyusahkan di jurang maut dibangunkan. Untungnya, bloodbots tidak memiliki niat untuk menyerang mereka saat turun. Keduanya terus turun. Jurang ini tidak berdasar. Mereka telah turun dengan hati-hati selama dua jam, tetapi ketika Muyu melihat ke bawah, masih belum ada akhir. Jurang ini tidak akan menuju neraka, kan? Dan, Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Semakin banyak bloodbots di sekitar mereka. Mereka baru saja menyodok sarang jiwa iblis, dan sekarang mereka memasuki sarang kelelawar darah. Perjalanan aneh seperti ini benar-benar membuat orang merasa tidak berdaya. Berdebar. Namun, pada saat ini, terdengar suara teredam. Muyu merasa seolah-olah kakinya menyentuh tanah yang keras, dan kekuatan besar datang dari bawah kakinya. Jika bukan karena fakta bahwa mereka takut memperingatkan bloodbots dan memperlambat penurunan mereka, kekuatan dampaknya akan membuat mereka muntah darah. Apa-apaan, Muyu pulih dari keterkejutannya. Artefak Transenden di bawah kaki mereka sepertinya tertancap di tanah, dan mereka tidak bisa bergerak maju lagi. Dia berjongkok untuk memeriksa dan menemukan bahwa mereka masih di udara. Di bawah mereka masih ada jurang hitam pekat yang sama. Namun, sepertinya ada penghalang takasat mata yang menghalangi mereka untuk turun. Sebuah pembatas. Kiao Sui menyingkirkan artefak Transendennya dan menarik kekuatan spiritualnya. Dia berdiri di udara seolah sedang berjalan di tanah datar. Dia berjalan beberapa langkah ke kiri lalu berjalan kembali. Ekspresinya sangat serius. Ini seharusnya menjadi penghalang sebuah formasi. Kita tidak bisa terbang ke atas atau ke bawah. Kenapa aku merasa seperti kita terjebak di dalam sangkar? Muyu berjongkok dan dengan lembut mengetuk penghalang di tanah. Terdengar suara, buk-buk, teredam yang menggema di tebing. Hati-hati, jangan khawatirkan bloodbats. Kiao Sui melihat titik-titik merah padat di tebing. Namun, kelelawar darah itu hanya berkedip sedikit dan tidak melakukan apapun. Bau permen, di sini. Di sini, Sui kecil menjambak rambut Muyu dan melompat ke bahunya sambil menunjuk ke kanan. Muyu dan Kiao Sui mengangguk sedikit lalu dengan hati-hati berjalan ke kanan. Ada sedikit suara teredam saat mereka menginjak penghalang. Untuk berjaga-jaga, mereka tetap memilih terbang. Jurang tersebut terbentang antara 1 hingga 200 meter, sehingga mereka segera mencapai tebing di sebelah kanan. Tebingnya sangat kasar, dan terasa dingin saat disentuh. Itu juga sedikit basah. Yang aneh adalah tidak ada bloodbats di sisi tebing ini. Mereka sepertinya sengaja menjaga jarak dari tempat ini. Tidak ada apa-apa di sini. Kiao Sui menyentuh tebing itu. Selain bebatuan yang tidak rata dan basah, dia tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tidak, ada yang aneh di sini. Pedang klon bayangan Muyu menyala dengan cahaya redup, yang menerangi tebing di depan mereka. Jarinya menyentuh tebing, dan dia mengerutkan kening seolah dia menemukan sesuatu. Dia mundur beberapa langkah dan dengan kasar memandangi tebing itu. Lalu, dia perlahan berkata, ini adalah pintu batu. Ekspresi Kiao Sui berubah, dan ekspresi kejutan yang menyenangkan terlihat di matanya. Namun, lingkungan sekitarnya terlalu gelap, jadi Muyu tidak menyadarinya. Dia mundur ke sisi Muyu dan bertanya, bisakah kamu menunjukkan garis kasar pintu batu ini? Muyu menganggup dan menggunakan pedang klon bayangannya untuk menggambar lingkaran di tebing. Pintunya berbentuk persegi, lebarnya sekitar 5 meter dan tinggi 12 meter. Ketika pedang klon bayangan melintasi bagian atas pintu, dengan bantuan cahaya hijau redup, mereka dapat dengan jelas melihat bahwa ada patung relief di atasnya. Ekspresinya ganas dan tampak seperti binatang iblis yang ganas. Itu sangat nyata sehingga membuat mereka ketakutan. Bagaimana kita membuka pintu ini? Muyu meminta pedang klon bayangan untuk berhenti di depan patung relief. Dia dengan hati-hati mengukur binatang iblis ganas itu, tapi dia tidak mengenali spesies apa itu. Jika harus dianalogikan, Muyu merasa itu adalah gorila dengan taring yang mencapai dagunya. Namun, ia juga tampak seperti seekor kemalasan, yang bukan ikan atau unggas. Ketika Kyaosue melihat patung itu, dia membelalakan matanya karena tidak percaya. Dia sepertinya mengetahui sesuatu, dan setelah merenung sejenak, dia berkata, saya tahu cara membuka pintu ini. Bagaimana? Dari sudut pandang Muyu, pintu itu bukanlah sebuah formasi. Dia awalnya ingin menghancurkannya dengan kekerasan, tetapi ketika dia memikirkan betapa anehnya tempat ini, dia merasa pintunya tidak akan mudah rusak. Jika dia tidak mendobrak pintu dan membuat khawatir para kelelawar darah di sekitarnya, dia harus bertarung dengan ribuan kelelawar darah lagi. 224. Pengorbanan Muyu memandang Kyaosue dengan bingung. Apakah kita menggunakan roh iblis seperti cara kita mengaktifkan susunannya tadi? Ketika mereka berada di dalam gua, mereka harus bergantung pada roh iblis untuk mengaktifkan susunannya sebelum memasuki jurang maut. Tidak, kita membutuhkan darah untuk membuka pintu ini. Kyaosue menatap ukiran di atas pintu yang diterangi oleh Muyu dengan ekspresi jijik. Mulut ukiran itu terbuka dengan kejam, memperlihatkan taringnya yang panjang, seolah memperingatkan orang luar untuk tidak bertindak gegabuh. Darah Metode yang menjijikan Muyu bergumam dengan jijik. Pintu yang tertanam di dinding batu ini juga menjadi penghalang bagi ras iblis untuk melawan penjajah. Jika mereka ingin membuka pintu ini, mereka harus membayar harganya. Dengan menggunakan darah, mereka bisa melemahkan kekuatan penjajah. Ini juga bisa dianggap sebagai sebuah metode. Berapa banyak darah yang kita butuhkan? Muyu bertanya. Kyaosue menggelengkan kepalanya dan berkata, mungkin setetes. Mungkin darah seluruh orang. Siapa yang tahu, ras iblis tidak pernah dengan mudah mengizinkan manusia memasuki wilayah mereka. Jadi kalau itu darah manusia, mungkin lebih banyak. Tapi kalau itu darah iblis, mungkin lebih sedikit. Jika hanya membutuhkan sedikit darah, Muyu bisa menerimanya. Namun sebelum dia yakin, dia tidak mau gegabuh mencobanya. Terlebih lagi, Muyu segera menemukan masalah yang lebih serius. Dia melihat sekeliling ke arah kelelawar darah di sekitarnya yang mengamati mereka dengan iri dan tiba-tiba mengerti mengapa kelelawar darah ini begitu diam dalam perjalanan ke sini. Alasan mengapa Bloodbats disebut Bloodbats adalah karena mereka haus darah. Ketika mereka turun, mereka tidak mengeluarkan bau darah, sehingga mereka tidak memprovokasi kelelawar darah ini. Jika Muyu dan Kyaosue menggunakan darah mereka untuk membuka pintu batu, Bloodbats pasti akan membuat kerusuhan ketika mereka mencium bau darah. Pada saat itu, langit akan ditutupi oleh Bloodbats. Bahkan jika mereka berdua berada di tahap jiwa baru lahir, akan sulit bagi mereka untuk menahan serangan dari begitu banyak kelelawar darah. Ada Bloodbats di sini. Kita tidak bisa menggunakan darah. Kata Muyu dengan sungguh-sungguh. Kyaosue juga menyadari hal ini, tetapi mereka terjebak dalam dilema. Jika mereka mengorbankan darah mereka ke pintu batu, jumlah darah yang akan hilang akan sangat memusingkan. Jika Bloodbats mengamuk, mereka harus menghadapi puluhan ribu Bloodbats. Mari kita mencari jalan keluar lainnya, saran Muyu. Jika ada jalan keluar lain, dia tidak perlu mempertimbangkan patung terkutuk ini. Jelek sekali, namun ia masih ingin meminum darah. Mengapa tidak naik ke surga? Muyu dan Kyaosue menginjak penghalang dan menjelajahi bagian lain jurang maut. Selain pintu batu, tidak ada jalan keluar lain, yang membuat mereka merasa agak tertekan. Awalnya, Muyu ingin memeriksa area di mana Bloodbats bercokol untuk melihat apakah pintu keluar telah diblokir. Namun, ini terlalu beresiko. Jika dia membuat marah Bloodbats, hasilnya akan sama seperti membuka pintu dengan setetes darah. Cara lain adalah dengan mendobrak penghalang di bawah kaki mereka dan terus turun ke jurang yang dalam. Setelah beberapa pertimbangan, Muyu menyerah. Penghalang ini tidak dapat ditembus. Bahkan seorang kultifator tahap keluar tubuh pun mungkin tidak dapat memecahkannya, apalagi mereka berdua. Susunan iblis ini terlalu besar. Akan sulit untuk menemukan inti susunannya, kata Muyu tanpa daya sambil duduk di penghalang. Cara terbaik untuk memecahkan arai adalah dengan menemukan inti arai atau basis arai. Namun, mereka telah turun beberapa ratus mil. Menemukan inti susunan atau inti susunan di dinding batu seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Itu terlalu tidak realistis. Pasti ada jalan keluar lain di sini. Kiaosue sepertinya tidak mau menyerah. Dia berbalik dan terus mencari. Muyu tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Dia masih harus mencari bunga pembersih jiwa 9 Ki dan rumput Neterward. Inilah alasan mengapa dia sampai pada lapisan surgawi kedua. Hanya ada dua cara untuk keluar dari sini. Yang pertama adalah menghancurkan Leontin Biok dan menggunakan susunan teleportasi untuk memindahkannya keluar. Yang kedua adalah menggunakan darahnya untuk membuka pintu batu. Sedikit tampan, apa yang kamu lihat? Muyu memperhatikan bahwa si tampan kecil tidak mengatakan apa-apa setelah melihat patung di pintu batu. Dia menatapnya lama sekali, dan matanya tampak linglung. Si tampan kecil menggaruk bagian belakang kepalanya dan menggelengkan kepalanya. Menurutku patung jelek ini sangat familiar. Pernahkah aku melihatnya di suatu tempat sebelumnya? Muyu tersenyum dan berkata, Mungkinkah itu kerabatmu? Jika ya, cepatlah dan katakan sesuatu yang baik. Mungkin kita bisa melaluinya tanpa mengorbankan apapun. Si tampan kecil cemberut dan terbang dua lingkaran di udara sebelum berkata, Aku sangat tampan dan jelek sekali. Bagaimana bisa dia menjadi kerabatku? Muyu memutar matanya. Pria ini selalu memasang raut wajah narsis kemanapun dia pergi. Dia melirik patung itu dan melihat kiausue di depannya. Dia memegang belati dan hendak memotong pergelangan tangannya. Hai, tunggu. Apa yang sedang kamu lakukan? Muyu tidak menyangka kiausue ingin menggunakan darahnya sebagai pengorbanan untuk membuka pintu batu. Dia ingin menghentikannya, tapi sudah terlambat. Bau samar darah sudah menyebar. Kiausue meneteskan darahnya ke dahi patung itu. Darah mengalir dari dahi patung hingga mulutnya. Patung itu tiba-tiba membuka matanya, dan cahaya kuning aneh menyala di rongga matanya. Di bawah tatapan heran Muyu, patung itu tampak menjadi hidup. Ia menggelengkan kepalanya, dan debu serta lumut di tarinya terkibas, menampakkan cahaya dingin yang menyeramkan. Di saat yang sama, kekuatan isap yang sangat besar keluar dari mulutnya. Darah di pergelangan tangan kiausue tersedot ke dalam patung itu seperti bendungan yang rusak. Kenapa kamu begitu ceroboh? Muyu dengan cepat bergegas untuk membantu kiausue menghentikan pendarahannya. Namun, kiausue mendorong Muyu menjauh dan menggelengkan kepalanya. Ini satu-satunya jalan. Satu-satunya cara untuk mati. Muyu sedikit marah. Kiausue terlalu ceroboh. Dia bahkan tidak mendiskusikannya dengan Muyu sebelum bertindak sendiri. Dia mengangkat kepalanya dan melihat blutbats di dinding. Kelelawar darah yang berkedip di dinding tiba-tiba bersinar dengan mata merah darah. Suara gemerisik datang dari langit. Banyak dari blutbats yang sudah mencium bau darah dan menjadi gelisah. Celepuk. Blutbats dengan cepat bergegas mendekat dan menyerang luka di pergelangan tangan kiausue. Kelelawar darah ini hanyalah binatang iblis tingkat ketiga. Itu tidak layak untuk disebutkan sama sekali. Kiausue tanpa sadar melambaikan tangannya dan membelah blutbats menjadi dua. Segera, dia menyadari bahwa dia salah. Setelah blutbats terbunuh, bau menyengat menyebar dari tubuhnya. Blutbats di dekatnya sepertinya terstimulasi oleh bau ini. Mereka semua memekik dan mengepakkan sayapnya, menutupi langit dan bumi saat mereka mengerumuni. Tutup telingamu. Ekspresi Muyu berubah dan dia langsung berteriak. Pekikan blutbats sangat mematikan. Mereka dapat mempengaruhi pikiran seseorang dan bahkan menyebabkan mereka mengalami koma yang serius. Gelombang suara dari satu atau dua blutbats tidak akan membahayakan mereka. Namun, ada ribuan di sini. Dampak gelombang suara tersebut cukup mengerikan. Dengan pekikan blutbats pertama, semua blutbats lainnya merespons satu demi satu. Gelombang suara yang tajam dan memekakkan telinga terus bergema di jurang. Kiaosue dan Muyu segera mengedarkan energi spiritual mereka untuk menutup pendengaran mereka. Lingkungan sekitar menjadi sunyi. Namun, kerugian dari menutup pendengaran mereka sudah jelas. Mereka tidak bisa menghindari serangan blutbats berdasarkan suara di sekitarnya. Ribuan kelelawar darah mencabik-cabik Kiaosue. Bau darah di tangannya tertangkap oleh blutbats, yang membangkitkan sifat buas mereka. Begitu mereka menyentuhnya, mereka akan menyedot semua darah keluar dari tubuhnya. Kiaosue menemukan bahwa pintu batu itu masih belum menunjukkan tanda-tanda akan terbuka. Darah yang dia sumbangkan tidak cukup untuk memuaskan pengorbanannya. Namun, blutbats sudah berkerumun. Dia hanya bisa mengangkat pita biru di tangannya dan membungkusnya di sekelilingnya. Blutbats berhasil dihalau oleh pita biru. Namun, blutbats terus menyerang ke depan tanpa gentar, ingin menerobos penghalang pita biru. Jiwa iblis dan kelelawar darah. Sialan, apakah binatang iblis itu begitu bosan hingga bolanya sakit? Pedang klon bayangan Muyu saling bersilangan. Banyak kelelawar darah terbunuh oleh pedang klon bayangan Ki. Setelah kelelawar darah diiris oleh pedang klon bayangan Ki, darah umutua berceceran di mana-mana. Blutbats lainnya langsung melahap rekan mereka yang sudah mati. Mereka bahkan tidak menyayangkan jenisnya sendiri. Namun, ada terlalu banyak blutbats di dalam jurang. Muyu bertahan beberapa saat sebelum menyadari bahwa jika ini terus berlanjut, energi spiritualnya cepat atau lambat akan habis oleh kelelawar darah dan dia akan menjadi mangsa mereka. Dia harus memikirkan cara untuk menyingkirkan kelelawar darah ini sekaligus. Sedikit tampan, apa yang paling ditakuti oleh blutbats? Pedang klon bayangan Muyu mengeksekusi sembilan bentuk debu yang jatuh. Sosoknya berkedip-kedip, mencegah blutbats mendekat. Pada saat yang sama, dia membantu Kyaosue menangani serangan blutbats. Lagi pula, sebagian besar blutbats mengincar Kyaosue. Api, apakah kita akan menyalakan api? Jawab si tampan dari bahu Muyu. Dia akan menyapu ekornya dari waktu ke waktu, membangkitkan energi spiritual di sekitarnya untuk mengusir blutbats. Kalau saja Luo Sang ada di sini. Muyu memikirkan bagaimana Luo Sang bisa membunuh kelelawar darah ini dengan lambayan tangannya. Sayangnya kelelawar darah ini tidak takut dengan pohonnya. Dia mengeluarkan pil flamestone. Untungnya, itu adalah barang biasa. Dia telah memperoleh banyak hal sebelum datang ke sini, dan itu berguna saat ini. Nyala api yang terang dengan cepat membubung ke langit, menerangi sekeliling. Blutbats meraung dengan marah saat mereka menghindari api dari pil flamestone. Mereka menghindari Muyu dan berbalik ke arah Kyaosue. Muyu dengan cepat melompat ke sisi Kyaosue dan dengan liar menyuntikkan energi spiritual ke dalam pil flamestone. Dengan energi spiritual Muyu sebagai sumbernya, nyala api memancarkan cahaya yang menyala-nyala. Muyu tidak menyukai api. Dalam beberapa hal, api adalah musuh tanaman. Namun, pada saat ini, itu telah menjadi metode penyelamatan nyawanya. Sayangnya dia tidak bisa mengendalikan apinya. Jika tidak, dia bisa mengambil inisiatif untuk menyerang dan mengendalikan api seperti luo sang untuk melenyapkan Blutbats. Blutbats menghindari api dan tidak berani mendekat. Mereka berputar-putar di kejauhan, menunggu kesempatan untuk menyerang. Pita biru di tubuh Kyaosue sudah terlepas. Wajahnya pucat, dan darah di pergelangan tangannya masih tersedot oleh patung batu itu. Melihat situasinya buruk, Muyu segera menarik tangan Kyaosue dari patung batu dan membantunya menghentikan pendarahan. Blutbats berhenti mengaum, dan indra pendengaran mereka kembali pulih. Kau terlalu gegabuh dan gegabuh dengan tindakan nekatmu itu. Patung batu itu mungkin akan menyedotmu sampai kering. Muyu mengerutkan alisnya. Dia dengan cepat memikirkan tindakan balasan. Pil flamestone hanya bisa mengulur waktu. Pil flamestone membakar energi spiritual seorang kultifator. Setelah energi spiritual habis, Blutbats akan memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Apakah kita hanya akan menunggu di sini? Kyaosue tidak yakin, tapi dia tahu dia salah. Jumlah darah yang dibutuhkan patung batu itu melebihi ekspektasinya. Bahkan jika dia memeras semua darah dari tubuhnya, itu mungkin tidak cukup untuk membuka pintu batu itu. Jika itu menyedot sebagian besar darahmu, apakah kamu masih mampu menghadapi bahayanya? Kami harus memikirkan beberapa metode lain. Mata Muyu secara tidak sengaja melirik patung batu itu. Saat dia melihat noda darah di sekitarnya, matanya tiba-tiba berbinar. 225. Metode apa? Kyaosue buru-buru bertanya. Muyu menunjuk sisa-sisa Blutbats di sekitar patung batu. Darah berwarna ungu tua berceceran di patung batu tersebut, namun anehnya mengalir ke mulut patung dan diserap oleh patung tersebut. Kita tidak perlu menggunakan darah kita sendiri. Darah kelelawar darah juga bisa. Kata Muyu. Kyaosue juga melihat patung batu itu dan ekspresinya berubah. Dia tidak berpikir untuk menggunakan darah Blutbats untuk membuka pintu. Di masa lalu, sangat sedikit manusia lapisan surgawi kedua yang bisa memasuki tempat ini. Hanya ras iblis yang bisa masuk. Ras iblis awalnya dibangunkan dari binatang iblis. Darah binatang iblis pasti bisa membuka pintu. Kalau begitu kita perlu memikirkan cara untuk menangkap kelelawar darah ini dan melepaskan darahnya. Kyaosue merasa darahnya terbuang percuma. Ada begitu banyak Blutbats di dalam jurang. Mengapa dia harus mengorbankan darahnya? Tentu saja, ini adalah solusinya, tapi terlalu merepotkan untuk menangkap mereka satu per satu dan mengeluarkan darahnya. Terlebih lagi, jika salah satu Blutbats terbunuh, Blutbats lainnya akan menjadi bersemangat dan berteriak. Pada saat itu, akan ada lagi bagian refrain yang tidak menyenangkan dan mengganggu untuk didengarkan. Muyu memutar matanya dan menarik Little Handsome. Si tampan kecil, jika aku meledakan kelelawar darah ini, bisakah kamu mengendalikan energi spiritual di sini dan mengumpulkan semua darahnya? Bisa, tapi bagaimana rencanamu untuk meledakan Blutbats ini? Kontrol energi spiritual Little Handsome sangat halus. Ekornya yang berbulu halus dapat membuat energi spiritual di sekitarnya bergerak sesuai keinginannya. Jadi, tidak sulit untuk melakukan ini. Mari kita minum pil peledak untuk menghidupkan suasana. Muyu tersenyum tipis dan mengeluarkan pil peledak. Pil peledak ini dimurnikan oleh orang tua itu. Bagi jiwa yang baru lahir, Muyu, kekuatannya luar biasa. Itu cukup untuk meledakan Blutbats ini. Dia punya banyak barang bagus di sakunya. Dia awalnya ingin menggunakan racun untuk menangani kelelawar darah ini, tapi itu tidak sepraktis pil peledak. Jangan meledakkannya terlalu keras. Kalau tidak, Blutbats mungkin akan hancur berkeping-keping. Pada saat itu, semua darah mereka akan diledakkan. Si kecil tampan mengingatkan. Aku tahu, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk berhati-hati. Muyu memotong jarinya. Untuk menarik Blutbats ini, dia harus menggunakan darah segar sebagai umpan. Ketika darah mengalir keluar dari tangan Muyu, Blutbats di sekitarnya memekik lagi. Mereka ingin bergegas, tetapi mereka tidak berani melakukannya karena nyala api di langit. Dia mengoleskan darahnya pada pil meledak, dan kemudian menyuntikkan sedikit energi spiritualnya ke dalam pil meledak. Kemudian, dia menjauh dari pintu batu itu. Dia bersiap meledakkan pil meledak di dekat pintu batu. Jika dia beruntung, pintu batu itu akan terbuka. Jika dia kurang beruntung, darah kelelawar darah akan berceceran di pintu batu dan diserap olehnya. Pil yang meledak itu membentuk busur di udara saat menuju ke pintu batu. Begitu benda itu terlepas dari tangannya, semua kelelawar darah bergegas ke arahnya dengan panik. Bau darah di atasnya sangat menggoda bagi kelelawar darah tersebut. Meledak Dengan pemikiran dari muyu, energi spiritual yang terhubung dengan pil meledak tiba-tiba meledak, menstimulasi tumbuhan dan biji keras di dalam pil meledak. Pil peledak yang merusak segera mengeluarkan bila udara yang robek dan kacau, merobek semua kelelawar darah di sekitarnya menjadi berkeping-keping. Sebelum bloodbats bisa bereaksi, tubuh mereka terkoyak oleh kekuatan destruktif dari exploding pil. Darah dan daging berceceran di langit. Sebuah ruang hampa muncul di bloodbats yang awalnya padat. Bahkan bloodbats di jarak yang belum mendekat pun terlempar. Mereka jatuh ke dinding batu dan mati. Ekor siaosuai sudah berayun. Kekuatan destruktif dari pil meledak baru saja menyebar, dan energi spiritual di sekitarnya sudah berantakan. Namun, di bawah kendali siaosuai, darah yang berceceran di langit terbungkus oleh energi spiritual dan tersapu keluar. Kelelawar darah di tengah pil meledak sudah mati. Bahkan darah mereka pun tidak tersisa. Siaosuai hanya bisa mengumpulkan darah kelelawar darah yang terluka di pinggirannya. Pintu batu itu juga ditutupi sisa-sisa bloodbats. Seluruh pintu batu itu sangat berdarah dan tragis. Semua darah ungu tua mengalir ke mulut patung batu itu. Kiaosuai memalingkan wajahnya. Adegan ini terlalu menjijikkan dan kejam. Siaosuai mengumpulkan semua darah kelelawar darah dan mengubahnya menjadi bola darah ungu tua dengan diameter sekitar 1 meter. Bloodbats telah menderita banyak korban. Kekuatan pil meledak benar-benar mengejutkan. Aku benar-benar ingin tahu darah siapa yang dihisap oleh kelelawar darah ini di jurang ini dan bagaimana mereka bertahan hidup. Gumam Muyu sambil melemparkan bola darah siaosuai ke patung batu itu. Kekuatan hisap yang kuat muncul di mulut patung batu itu dan menyedot semua darah bloodbats. Berdengung. Suara keras tiba-tiba terdengar dari pintu batu. Setelah itu, seluruh dinding batu tampak bergetar. Semua bloodbats yang lolos dari bencana tiba-tiba memekik dan lari ke segala arah ketakutan. Di bawah tatapan heran Muyu, mereka benar-benar melarikan diri menuju dasar jurang. Penghalang yang menghalangi jalan Muyu tidak mempengaruhi bloodbats sama sekali. Mereka langsung melewatinya dan menghilang ke dalam jurang tak berujung di bawah. Aku tahu itu. Mereka pasti ingin keluar dan menghisap darah. Muyu awalnya ingin mengikuti bloodbats turun karena dia percaya bahwa karena bloodbats punya cara untuk meninggalkan tempat ini, kemungkinan besar ada jalan keluar di bawah. Namun, penghalang itu menghalanginya sekali lagi. Ini keterlaluan. Mereka malah rasis. Mereka tidak membiarkan kita sebagai manusia keluar. Muyu mengutuk. Patung batu di pintu batu tiba-tiba meraung dan menatap kelompok Muyu dengan mata kuningnya yang menyihir. Kemudian, patung batu itu benar-benar merangkak keluar dari pintu batu tersebut. Jika bukan karena tubuhnya masih terbuat dari batu, Muyu akan mengira itu adalah iblis yang tiba-tiba terbangun setelah hibernasi yang lama. Patung batu itu meninggalkan pintu batu dan merangkak ke atas pintu batu dan berhenti bergerak. Pintu batu di bawah perlahan terbuka dan terowongan gelap gulita muncul di depan mereka. Suara mendesing. Angin dingin bertiup dari terowongan, disertai bau busuk yang membuat mereka mual. Seolah-olah terowongan ini tidak dibuka selama ribuan tahun. Cahaya hijau redup memancar dari suatu tempat di dalam terowongan. Di saat yang sama, ada bisikan samar yang datang dari jauh dan mendekat. Seolah-olah seseorang berbicara di telinga mereka, yang membuat Muyu ketakutan. Kali ini ada apa? Muyu tidak bisa memahami bisikan itu. Kedengarannya seperti tikus yang mengertakkan gigi dan rasanya sangat masam. Itu yaoyu. Ini memperingatkan kita bahwa pelanggar akan mati, sembur siaosuai. Siaosuai selalu bisa memahami segala macam bahasa aneh. Ini bukanlah suatu kejutan. Muyu mengangkat bahu dan berkata, Jika seseorang tidak ingin kita melakukan pelanggaran, setidaknya mereka harus memberi kita jalan keluar. Menyegel jalan keluar dan kemudian memperingatkan kita untuk tidak melakukan pelanggaran, logika macam apa ini? Apakah perancang iblis yang menciptakan susunan pelindung semacam ini adalah seorang yang terbelakang? Hal ini jelas mendorong kami untuk terus bergerak maju. Kyaosuai melirik Muyu setuju, menyetujui kata-kata Muyu. Karena terowongan sudah dibuka, tidak ada alasan untuk tidak masuk. Apapun peringatannya, mereka hanya bisa menganggapnya sebagai angin lalu. Keduanya dengan hati-hati melangkah ke dalam terowongan. Kemudian, mereka kembali meningkatkan kewaspadaan. Kekacauan tadi sudah cukup menyebabkan masalah bagi mereka. Mereka merasa hal itu hanya akan menjadi lebih merepotkan nantinya. Setelah memasuki terowongan, mereka akhirnya mengetahui dari mana cahaya hijau redup itu berasal. Potongan batu permata hijau berpendar tertanam di dalam terowongan, menerangi seluruh terowongan. Dinding batu di kedua sisi terowongan masih diukir dengan mural yang aneh. Mereka mirip dengan yang mereka lihat di gua tadi. Keduanya tidak sempat berhenti dan melihat mural tersebut secara detail. Dari Yao Souls hingga Bloodbust, siapa yang tahu hal aneh apalagi yang akan muncul selanjutnya. Lebih baik tetap waspada dan waspada terhadap bahaya di depan. Terowongan ini sangat panjang. Muyu dan Kiao Sue berjalan sekitar satu jam. Sepanjang perjalanan terasa damai. Tidak ada hal aneh yang muncul untuk menghentikan mereka. Lorong itu sunyi, dan gumaman samar terdengar sesekali. Awalnya menakutkan, tetapi setelah terbiasa, mereka tidak merasakan apapun. Saat itu, terowongan di depan tiba-tiba menjadi luas dan terang. Bisikan-bisikan pun semakin sering terjadi. Apa itu di sana? Saya tidak bisa melihatnya dengan jelas. Muyu mengangkat tangannya untuk menghalangi pandangannya. Bola cahaya di depan mereka membuat mereka tidak bisa melihatnya secara langsung. Cahaya itu sepertinya memiliki daya tembus yang kuat. Bahkan dengan kekuatan spiritual, mata mereka tidak dapat menghindarinya. Kiao Sue melambaikan tangannya. Pita biru anehnya melayang lagi dan terhalang di depan mereka. Cahaya menyilaukan di depan mereka menyinari pita biru. Sebagian besar cahaya putih disaring, dan mereka akhirnya bisa melihat cahaya putih melalui pita biru. Cahaya putih yang menyilaukan memancarkan penghalang yang berkilau dan tembus cahaya. Tampaknya terbuat dari gas murni, dan berdenyut lembut. Melalui penghalang tersebut, mereka dapat melihat sepertinya ada dua ikan yang berenang di dalam penghalang tersebut. Sosok ikan itu melayang dengan kecepatan yang sangat cepat. Mereka tidak dapat melihat penampilan aslinya. Apakah ini semacam harta karun? Muyu meraih tangannya di bawah pita biru dan menyentuh penghalang. Penghalang itu elastis dan memantulkan tangannya. Dia mencoba menggunakan kekuatan spiritualnya untuk menyentuh penghalang, tetapi penghalang itu segera menyedot kekuatan spiritual Muyu. Itu seperti batu yang tenggelam ke laut. Tidak ada reaksi. Kiao Sui berkata, Jika kita ingin maju, kita harus mendobrak penghalang ini. Jika kita mendobrak penghalang ini, dua ikan kecil di dalamnya tidak akan keluar dan menggigit kita, kan? Muyu tidak berani meremehkan apapun di sini. Kedua ikan kecil ini pastinya tidak ditempatkan di sini untuk tujuan hias. Terlebih lagi, sulit untuk mengatakan apakah itu ikan atau bukan. Siapa yang tahu binatang iblis kuat macam apa yang berenang begitu cepat? Setelah Muyu tiba di lapisan surgawi kedua, dia menemukan bahwa dia tidak dapat menyebutkan banyak binatang iblis. Binatang iblis di lapisan surgawi kedua sangat berbeda dengan binatang iblis di lapisan surgawi ketiga. Terutama setelah sampai ke dasar jurang, tidak ada satupun binatang iblis yang dia temui yang mudah untuk dihadapi. Kami tidak punya pilihan lain, kan? Kiao Sui mengirimkan seberkas kekuatan spiritual ke penghalang terang di depan mereka. Namun, tidak ada reaksi apapun. Penghalangnya hanya berfluktuasi sedikit, dan bahkan tidak ada suara. Pedang klon bayangan Muyu juga terbang dan menusuk ke dalam penghalang. Namun, penghalang itu hanya runtuh karena serangan pedang klon bayangan. Itu seperti karet gelang, dan tidak bisa melangkah lebih jauh. Pada saat yang sama, kekuatan ribaun yang besar datang, dan Muyu dengan cepat melepaskannya. Pedang klon bayangan miliknya terbang dan menusuk ke dinding batu. Keduanya mencoba lagi, tetapi sayang sekali mereka tidak dapat menembus penghalang ini dengan kultivasi mereka. Bagaimanapun, binatang iblis kuno itu sangat kuat. Mampu membunuh manusia lapisan surgawi kedua berarti mereka tidak boleh diremehkan. Guiman pelanggar akan mati dibuat oleh dua ikan kecil ini. Siao Sui mendecakan bibirnya dan menggoyangkan cakar kecilnya. Ia melanjutkan, hal-hal ini seperti mata air. Jika kamu kuat, maka mereka akan kuat. Jika kamu lemah, mereka akan menjadi lemah. Maksudnya itu apa? Kiao Sui bertanya. Artinya, jika kamu ingin melewati penghalang ini, kamu tidak bisa mengandalkan kekerasan, kamu tidak bisa mengungkapkan niat membunuh apapun, dan kamu tidak boleh memiliki pikiran jahat apapun. Eh, bagaimana saya mengetahui hal ini? Siao Sui memiringkan kepalanya. Ia selalu mengetahui banyak hal yang tidak diketahui orang lain. Adapun bagaimana ia mengetahuinya, ia sangat bingung. Siao Sui merentangkan tangannya dan perlahan menutup matanya. Kemudian, ia melayang ke penghalang di depan. Perlahan-lahan menempel pada penghalang dan masuk ke dalam, tapi penghalang itu tiba-tiba memantulkannya. Hei, apakah kamu melakukan kesalahan? Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia menarik Siao Sui. Ia telah berbicara dengan serius beberapa saat yang lalu, tetapi sekarang, ia telah terungkap. Siao Sui menggaruk pantatnya dan berkata dengan malu-malu, itu adalah sebuah kesalahan. Aku sedang memikirkan jelly bean. Ayo lakukan lagi. Aku tidak mau makan jelly bean. Aku tidak mau makan jelly bean. Aku tidak mau makan jelly bean. Muyu tanpa daya menatap Siao Sui, yang sedang berbicara sendiri. Dia bertanya-tanya mengapa orang aneh ini selalu berpikir untuk makan. Siao Sui terus bergumam sambil terbang ke depan. Muyu bertanya-tanya apakah self-hypnosis orang ini efektif. Siao Sui melompat dan kemudian menempel di penghalang. Muyu mengira itu akan dipantulkan lagi, tapi tanpa diduga, Siao Sui bergabung ke dalam penghalang. Itu benar-benar berhasil. 226 Eh, itu dia. Muyu dan Kiao Sui saling memandang. Mereka tidak pernah menyangka Sui kecil akan berhasil. Mereka tidak terlalu memikirkannya ketika Sui kecil gagal di awal, namun pada akhirnya, dia dengan mudah melewatinya. Sui kecil menunjuk ke arah mereka dari sisi lain penghalang dengan mulutnya yang terus-menerus membuka dan menutup seolah-olah dia sedang mencoba mengatakan sesuatu. Sayangnya, suara Sui kecil tidak dapat menjangkau mereka. Penghalang itu telah mengisolasi suaranya. Saya suka pos pemeriksaan yang sederhana. Berkelahi dan membunuh itu sangat membosankan. Muyu bergumam sebelum dia berjalan menuju penghalang. Dia terkejut dengan penghalang itu. Dia awalnya berpikir bahwa dia harus berurusan dengan beberapa binatang iblis, tetapi ternyata itu sangat sederhana. Muyu mengangkat bahu. Dia bersiap untuk bertarung ketika dia mencoba sebelumnya, jadi dia dihadang oleh penghalang. Dia tidak punya tujuan datang ke sini, dan dia hanya ingin keluar secepat mungkin. Oleh karena itu, mudah baginya untuk menyingkirkan pikiran-pikiran yang mengganggu di dalam hatinya. Dia menutup matanya dan berjalan mengitari pita biru kiaosue sebelum dia dengan tenang berjalan menuju penghalang. Kali ini, penghalang itu tidak menghentikannya. Muyu merasa seperti sedang berjalan melalui air hangat. Seluruh tubuhnya terasa hangat, dan dia tidak merasakan ketidaknyamanan apapun. Saat dia lewat, suara Sui kecil tiba-tiba terdengar di telinganya. Dia tahu bahwa dia telah berhasil. Ketika dia membuka matanya, dia menyadari bahwa dia masih berada di sebuah lorong. Dia berbalik dan melihat penghalang di belakangnya. Dia menyadari bahwa penghalang itu tidak secemerlang sebelumnya, dan samar-samar dia bisa melihat kiaosue di sisi lain penghalang itu. Bukankah tadi ada dua ikan di sini? Mengapa mereka pergi? Muyu melihat sekeliling. Dia berpikir bahwa dia akan bertarung dengan iblis ikan. Suai kecil mengayunkan ekornya dan berkata, ikan-ikan kecil itu sama sekali tidak ada di sini. Mereka hanya memproyeksikan bayangannya ke penghalang. Samar-samar aku mendengar mereka berkata bahwa di luar sedang hujan, dan mereka tampak cukup bahagia. Hujan, apa yang membuat kita bahagia? Meski dia merasa masalah ini sedikit aneh, lebih baik hindari masalah. Dia berbalik dan melambai pada kiaosue, mengisyaratkan dia untuk datang. Kiaosue perlu beberapa kali percobaan sebelum dia berhasil melewati penghalang. Agak sulit baginya untuk menjernihkan pikirannya, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Kiaosue memberi Muyu perasaan aneh. Dia sepertinya tahu segalanya, tapi di saat yang sama, dia sepertinya punya tujuan datang ke sini. Dia sepertinya tahu segalanya tentang ras iblis di surga kedua seperti punggung tangannya. Dia bahkan bisa membaca bahasa iblis dan mengetahui tentang ritual pengorbanan yang aneh. Muyu tidak bodoh. Dia sudah lama merasa ada yang salah dengan kiaosue, tapi dia tidak menunjukkannya. Mereka berdua mengukur lorong tersebut, dan setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya, mereka terus bergerak maju. Tangga menuju ke bawah muncul di lorong. Selanjutnya, mereka berputar ke bawah. Mereka menuju lebih jauh ke dalam gua. Setelah berjalan beberapa saat, lorong itu menjadi datar kembali, lalu tiba-tiba terbuka. Muyu dan kiaosue berjalan ke ujung lorong dan tiba di istana bawah tanah. Namun, saat mereka melihat pemandangan di depan mereka, keduanya hampir melompat karena marah. Karena setelah mereka keluar dari lorong, mereka ditatap oleh ratusan mata. Sebenarnya ada banyak anggota klan iblis yang berdiri di depan mereka. F. Cuk, apakah kita menyodok ke dalam sarang ras iblis? Siaosue menjerit aneh dan merangkak ke dalam pakaian Muyu. Maaf, kami hanya lewat saja. Kami tidak bermaksud menerobos masuk. Pedang klan bayangan Muyu sudah ada di depannya, dan pita biru kiaosue juga mengelilingi mereka. Keduanya dalam kewaspadaan tinggi, ras iblis memiliki prasangka besar terhadap ras manusia. Meski tidak seburuk hubungan Yumon dengan umat manusia, namun hampir sama. Ada banyak klan iblis yang tak terhitung jumlahnya, dan jika mereka menyerang, itu mungkin akan menjadi pertempuran sengit lainnya. Pada saat itu, bisa atau tidaknya mereka melarikan diri akan menjadi masalah. Tidak ada yang menjawabnya, dan tidak ada anggota klan iblis yang berbicara. Semua anggota klan iblis hanya menatap mereka. Eh, mengapa mereka begitu harmonis? Muyu bergumam. Dia paling menyukai cara bergaul yang harmonis ini. Namun, mereka segera menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Ras iblis telah menghilang dari lapisan kedua surga, jadi tidak masuk akal jika begitu banyak anggota klan iblis muncul di tempat bawah tanah ini. Mereka menyadari bahwa klan iblis ini hanya menatap pintu masuk lorong, tetapi mereka tidak bergerak atau mengeluarkan suara apapun. Muyu melirik dan menyadari bahwa ada beberapa anggota klan iblis yang kehilangan anggota tubuhnya. Setelah diperiksa lebih dekat, itu sebenarnya adalah patung. Mengapa ada begitu banyak patung? Apakah mereka menakutkan? Baiklah, kamu berhasil membuatku takut. Muyu menghela nafas lega, tapi dia masih tidak menyingkirkan pedang klan bayangannya. Keduanya dengan hati-hati berjalan mendekat dan melihat sekeliling. Ini adalah gua kares bawah tanah yang sangat besar, yang tingginya beberapa ratus meter. Dinding di sekelilingnya tidak rata dan memanjang dengan platform batu. Ada berbagai jenis binatang iblis dan klan iblis berdiri di sana. Mereka sangat hidup. Jika dihitung dengan cermat, ada ribuan patung di dinding. Menghadap pintu masuk lorong ada tangga yang terbuat dari emas asli. Setiap tangga memiliki lebar 2 meter, dan ada klan iblis dengan berbagai bentuk dan ukuran berdiri di kedua sisi tangga. Setan-setan ini tampak seperti manusia, tetapi mereka terlihat lebih ganas. Beberapa bagian tubuh mereka masih mempertahankan ciri-ciri klan iblis, seperti sayap atau tanduk. Setan-setan ini sangat hidup sehingga ketika Muyu pertama kali melihatnya, dia mengira mereka masih hidup. Ada sekitar 99 tangga, dan ada 2 patung klan iblis di setiap tangga. Totalnya ada hampir 200. Di puncak tangga ada singgah sana yang diukir dari batu giyok merah. Tidak ada patung raja iblis yang duduk di atas tahta. Sebaliknya, itu kosong. Ini agak aneh. Ini adalah istana bawah tanah ras iblis Cakrawala ke-2. Tidak heran serigala desolate dan elang mengalir yang mengejar kita berhenti di sini. Iblis agak mengintimidasi binatang iblis, kata Kyaosue dengan gembira. Ada begitu banyak patung di istana bawah tanah. Apakah mereka bosan? Muyu mengerutkan bibirnya. Dia bertanya-tanya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membuat patung sebanyak itu. Dia melangkah ke tangga dan mengamati patung di kedua sisi tangga. Dia mengulurkan tangannya untuk menyodoknya dan menemukan bahwa patung tanah liat itu agak lunak. Patung-patung itu tidak terlihat seperti patung tanah liat biasa. Kyaosue telah terbang dan berdiri di samping singgah sana batu giyok merah. Dia mengulurkan tangannya untuk menyentuh tahta dan menunjukkan ekspresi bingung. Kemudian, dia melihat ke langit-langit seolah sedang mencari sesuatu. Tahta Raja Iblis. Itu cukup mengesankan. Muyu juga terbang. Tahta, biarkan saya melihatnya. Siaosue menjulurkan kepalanya dan melompat ke singgah sana. Dia bersandar di sandaran kursi, menyilangkan kaki kecilnya, dan berteriak, Bangunlah, sayangku. Muyu tersenyum penuh arti. Kepala orang ini terlalu kecil. Duduk di singgah sana, orang-orang di bawah mungkin bahkan tidak bisa melihat keberadaannya. Dia mengukur tahta. Tahta batu giyok merah sehalus air, dan terasa hangat saat disentuh. Tidak ada setitik debu pun di atasnya, dan tampak berkilau dengan cahaya yang aneh. Itu adalah harta karun yang cukup bagus. Kenapa tidak ada apa-apa? Aneh. Kyaosue menyentuh setiap inci tahta, tetapi dia masih tidak dapat menemukan apa yang dia cari. Apa yang sedang anda cari? Muyu bertanya dengan rasa ingin tahu. Kyaosue melirik Muyu dan ragu-ragu sejenak sebelum berkata, legenda mengatakan bahwa istana bawah tanah ras iblis di surga kedua mengabadikan inti dalam salah satu dari sepuluh raja iblis, raja iblis keraputih. Sepuluh raja iblis adalah keberadaan abadi di zaman kuno. Mereka adalah nenek moyang ras iblis. Mereka disegel oleh kita manusia beberapa ribu tahun yang lalu, tetapi inti iblis jatuh ke tangan iblis di surga kedua. Raja iblis keraputih. Mengapa raja iblis keraputih lagi? Hantu-hantu itu juga mengincar raja iblis keraputih, Gumam Muyu. Ketika dia pergi ke desa wabah bersama Deadwood untuk mengobati orang, dia menangkap dua murid gerbang ngeraka. Saat itu, Deadwood langsung menangkap jiwa mereka dan menginterogasinya. Mereka mengatakan bahwa raja hantu mengumpulkan jiwa manusia untuk memiliki sembilan formasi. Target dari sembilan formasi adalah tubuh raja iblis keraputih. Siapa yang juga mengincar raja iblis keraputih? Kyaosue bertanya dengan waspada. Muyu berkata, gerbang ngeraka dari delapan gerbangmu. Mereka tampaknya mengincar raja iblis keraputih. Gerbang ngeraka. Kyaosue memikirkan sesuatu dan ekspresinya sedikit berubah. Tapi setelah melirik Muyu, dia kembali normal. Kami datang ke surga kedua dengan misi menemukan inti batin raja iblis keraputih. Jika kita bisa menemukan istana bawah tanah ras iblis di surga kedua, kita harus menemukan cara untuk membawa inti batin raja iblis keraputih kembali ke sana. Surga ketiga, Kyaosue menjelaskan lebih lanjut. Muyu tidak mengetahui hal ini, tetapi karena Kyaosue berasal dari Sekte Debu Merah, dapat dimengerti jika dia mengetahui hal ini. Dia berkata, Saya ingat orang-orang dari gerbang ngeraka sepertinya ingin memiliki tubuh raja iblis keraputih. Mereka juga mengumpulkan jiwa banyak manusia untuk digunakan dalam kepemilikan sembilan formasi. Sekte Debu Merah Anda ingin mengembalikan inti batin raja iblis keraputih, tetapi gerbang ngeraka ingin memiliki tubuh raja iblis keraputih. Apakah Anda tidak akan berkonflik dengan mereka? Kyaosue mengerutkan kening dan berkata dengan serius, Benarkah? Orang-orang dari gerbang ngeraka ingin memiliki tubuh raja iblis keraputih. Muyu sudah terbiasa dengan ambisi orang-orang dari gerbang ngeraka. Mereka adalah sekelompok orang yang akan melakukan apa saja untuk mencapai tujuan mereka. Gerbang ngeraka bahkan berani menyerang surga ketiga, dewa sejatilu. Apalagi yang tidak mereka lakukan. Dengan metode gerbang ngeraka, yang mereka inginkan bukanlah tubuh raja iblis, tapi jiwa raja iblis. Bagi dunia budidaya, masalah raja iblis sangatlah penting. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan gerbang ngeraka sendiri. Kita harus menghentikan mereka, kata Kyaosue dingin. Saya tidak tertarik untuk menghentikan mereka. Saya hanya ingin mencari tempat untuk segera keluar dari sini. Muyu tidak punya banyak perasaan tentang benar dan salah. Entah itu gerbang ngeraka atau ras iblis, masalah raja iblis keraputih akan berdampak besar pada dunia budidaya, tapi itu tidak sepenting dia menyelamatkan tuannya. Dia hanya ingin menemukan tumbuhan di surga kedua untuk menyelamatkan tuannya. Itu saja. Kyaosue sudah mulai mencari di seluruh istana bawah tanah. Istana bawah tanah sangat besar sehingga cukup sulit untuk dicari. Muyu tidak tertarik dengan inti raja iblis. Dia lebih memikirkan bagaimana cara keluar dari istana bawah tanah. Jika dia tidak dapat menemukan jalan keluar, tidak ada gunanya meskipun intinya diberikan kepadanya. Dimanakah inti raja iblis berada di istana bawah tanah? Kyaosue menghabiskan lebih dari dua jam tetapi masih tidak dapat menemukan intinya. Meski dia sedikit kecewa, itu sesuai ekspektasinya. Akan aneh jika ras iblis membuang barang berharga seperti itu begitu saja. Dimana pintu keluarnya? Muyu juga tidak menemukan apapun. Dia mengetuk dinding untuk mencari mekanisme tersembunyi. Namun, segalanya tidak berjalan sesuai keinginannya. Di istana bawah tanah yang besar, selain pintu masuk, dia tidak dapat menemukan jalan keluar lainnya. Selama proses ini, setelah mendengar kata-kata Kyaosue, suai kecil, yang tadinya meminta permen, tiba-tiba menjadi sangat pendiam. Dia diam-diam berbaring di bahu Muyu dan bahkan tidak mengeluh. Ini sama sekali berbeda dengan gaya Little Suai. Perilaku abnormal Little Suai menarik perhatian Muyu. Dia memiringkan kepalanya dan bertanya, suai kecil, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? 227. Lalu kenapa kamu tidak mengatakannya sebelumnya? Muyu menoleh dan mengintip ke arah Kyaosue, yang masih mencari intinya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata-kata. Karena dia bilang begitu, bukankah itu berarti dia akan mengambil jelibin itu segera setelah kita menemukannya? Siaosue mengibaskan ekornya dan berkata dengan tidak senang. Muyu terdiam. Jadi inilah yang dipikirkan Siaosue. Namun, suai kecil benar. Karena inti monster terkait dengan ras monster dan sekte debu merah adalah salah satu kekuatan perwakilan dunia budidaya, jika mereka dapat menemukannya, mereka pasti akan menyerahkannya kepada Kyaosue. Muyu tidak akan bersaing dengan Kyaosue untuk mendapatkan inti monster. Namun, suai kecil berbeda. Dia telah mengendus-endus ke sini dengan susah payah, belum lagi dia telah menemukan tempat persembunyian inti Yao Raja Yao. Di hadapan seorang pecinta kuliner, siapapun yang berani merebut permennya tentu saja tidak bisa dimaafkan. Jika kamu benar-benar memakan intinya, aku khawatir orang-orang dari delapan sekte tidak akan membiarkanmu pergi. Ketika kita kembali ke surga ketiga, kita akan diburu sepanjang hari. Aku tidak ingin terlibat. Dalam kekacauan ini, Muyu memutar matanya. Jika dia benar-benar mencuri intinya, dia akan dipandang sebagai duri di mata banyak orang. Mungkin bahkan klan iblis akan mengejarnya. Meskipun klan iblis hidup dalam pengasingan, bukan berarti mereka tidak mendapat kabar. Xiao Suai mendengus tidak senang dan berkata, bukannya kita belum pernah diburu sebelumnya. Bukankah kita bertahan hidup di Pulau Abadi Terapung? Aku satu-satunya yang selamat di Pulau Terapung Abadi. Oke. Muyu hampir mengutuk keras-keras. Saat itu, dia baru berada di zaman jindan. Sungguh beruntung dia bisa melarikan diri dari sekelompok penggara panggung jiwa yang baru lahir. Terlebih lagi, saat itu, Penatua Kumu diam-diam melindunginya. Sekarang, jika dia secara tidak sengaja menyebabkan kekacauan, tidak akan ada lagi orang seperti Penatua Kumu yang melindunginya. Xiao Suai merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak peduli. Karena aku tidak bisa makan jelibin yang begitu enak, aku akan membiarkannya membusuk di sana. Pokoknya terserah kita masing-masingkan. Muyu tidak bisa mengatakan bahwa Xiao Suai melakukan kesalahan. Dia hanyalah seorang pecinta kuliner murni yang menjauhi urusan duniawi. Keamanan dunia budidaya dan konflik antara klan iblis dan manusia tidak ada hubungannya dengan dia. Lalu, Muyu berpikir, apa hubungannya klan Yao dengan dia? Dia sudah terlibat dengan Yumon sejak awal. Bagaimana dia bisa ingin melawan iblis? Apakah dia tidak berpikir bahwa dia sudah mendapat cukup banyak masalah? Mengatakan bahwa mereka harus menganggap urusan dunia sebagai tanggung jawab mereka sendiri sudah cukup. Jika mereka bahkan tidak bisa menangani urusan mereka sendiri dengan baik, dan hidup di tempat terbuka setiap hari, tinggal di bawah atap orang lain, bagaimana mereka bisa membicarakan urusan dunia? Baiklah, itu terserah kamu. Karena kamu mengetahui keberadaan inti batin raja iblis, lalu apakah kamu juga tahu jalan keluarnya? Kita tidak bisa terjebak di sini terlalu lama. Muyu tidak memaksa Suai kecil. Dia lebih peduli untuk menemukan bunga pembersih jiwa sembilan ki. Mungkin aku akan punya kekuatan untuk keluar setelah memakan Neidan. Suai kecil mendengus. Muyu tidak bisa menahan tawa. Tetapi saat ini, dia menyadari bahwa Kyao Suai telah berhenti. Dia berdiri di samping singgah sana raja iblis dan tangannya terus bergerak. Dua jarinya dirapatkan untuk membentuk segel yang aneh. Segel jenis ini agak aneh dan bukan segel biasa. Muyu agak penasaran karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Muyu mengerutkan alisnya karena dia menyadari bahwa segel ini agak familiar. Cahaya aneh melintas di matanya, dan cara dia memandang Kyao Suai telah berubah. Gelombang aneh muncul dari tangan Kyao Suai, dan pada saat yang sama, cahaya putih berkedip di depan matanya. Cahaya putih memancarkan aura ilahi dan agung. Itu sama mempesonannya dengan seorang kaisar yang panik dan sombong. Kemudian, seluruh cahaya putih tiba-tiba meledak dan membentuk ribuan aliran cahaya. Mereka seperti cacing bercahaya yang mengalir ke seluruh istana bawah tanah. Mengapa aura ini sangat mirip dengan permen yang kucium? Suai kecil memandangi aliran cahaya dengan bingung. Dia tidak mengerti mengapa Kyao Suai mengalami hal seperti itu. Seolah menjawab keraguan Suai kecil, Kyao Suai berkata, Harta ini diberikan kepadaku oleh tuanku. Dikatakan bahwa itu berasal dari kepala sepuluh Raja Iblis Agung, Raja Iblis Naga Azure. Harta ini dapat beresonansi dengan putih Nei dan Raja Iblis Kera, dan kita bisa menggunakannya untuk menemukan Nei dan Raja Iblis Kera putih. Karena kamu memiliki harta karun yang begitu besar, mengapa kamu tidak mengeluarkannya lebih awal? Mengapa kamu membuang banyak waktu? Mu Yu bertanya. Benda ini sangat berharga dan sangat sulit dikendalikan. Jika saya tidak berhati-hati, hal ini dapat menyebabkan kehancuran besar. Jadi, saya tidak berencana untuk menggunakannya pada awalnya, jawab Kyao Suai. Saat dia berbicara, sebuah ledakan datang dari dinding batu istana bawah tanah. Patung di Menrace hancur berkeping-keping. Anggota tubuhnya yang patah jatuh ke tanah dan hancur berkeping-keping, menyebabkan debu berceceran di mana-mana. Di saat yang sama, lebih banyak ledakan datang dari patung-patung di tangga. Banyak dari mereka yang hancur berkeping-keping. Lebih banyak aliran cahaya muncul dari debu dan terbang ke tempat lain. Mendesis. Semua aliran cahaya tiba-tiba dan perlahan berkumpul di atas tahta Raja Iblis, mengembun menjadi bola yang sepertinya membungkus sesuatu. Kemudian, aura yang mendominasi tiba-tiba meledak dari langit. Mu Yu dengan erat meraih batu yang menonjol untuk mencegah dirinya terpesona oleh auranya. Menemukannya, Kyao Suai sangat terkejut. Dia melambaikan tangannya, dan semua aliran cahaya dengan cepat meninggalkan langit dan terbang kembali ke Kyao Suai, di mana dia menyimpannya. Di tengah udara, Neidan putih diam-diam mengambang di tempat yang terbungkus cahaya yang mengalir. Itu seperti sepotong batu giyok, semurni tempat ini. Aura agung di dalamnya perlahan berdenyut. Meski tertahan, ia tetap tidak mampu menyembunyikan aura gagah seorang raja. Dia benar-benar menemukannya. Suai kecil menjambak rambut Mu Yu dengan putus asa. Cepat ambil kembali. Dia sudah lama mengetahui bahwa Neidan Raja Iblis ada di tempat itu. Tanpa sarana khusus, mustahil membuat Neidan muncul. Mu Yu telah terbang ke tempat itu setidaknya tiga kali, tapi dia tidak menyentuh Neidan. Dia harus mengakui bahwa Demon Rache cukup kuat. Kyao Suai sudah terbang, tapi dia tidak langsung meraih Neidan Raja Iblis. Dengan jentikan jarinya, dia mengirimkan aliran energi roh ke arah Neidan. Namun, riak muncul di sekitar Neidan dan menyerap energi roh. Mu Yu datang ke sisi Kyao Suai dan bertanya, bagaimana rencanamu untuk mendapatkan Neidan Raja Iblis selanjutnya? Kyao Suai membentuk segel tangan lagi, dan lampu merah muncul dari tangannya. Cahaya bintang mengalir seperti air dan berkumpul di sekitar Neidan Raja Iblis. Di bawah cahaya bintang, formasi yang melindungi Neidan Raja Iblis secara bertahap mengungkapkan bentuk aslinya. Itu sebenarnya adalah gambar seekor kera. Cahaya bintang menguraikan gambar kera. Kera itu tampak seperti manusia hidup, dan matanya terbuka lebar. Ia menatap mereka dengan anggun, seolah ingin membebaskan diri. Neidan terletak di jantung kera. Sau yasa. Kyao Suai menunjuk ke wajah kera dengan satu tangan dan meraih Neidan Raja Iblis dengan tangan lainnya. Dia kemudian melantunkan mantra aneh. Ketika gambar kera putih mendengar mantra Kyao Suai, ia melihat ke langit dan meraung. Aura agungnya seperti seorang raja yang turun ke dunia. Itu membuat orang merasa tidak berdaya, seolah-olah semuanya harus tunduk pada Raja Iblis Kera Putih. Neidan Raja Iblis tiba-tiba bergetar, dan seluruh istana bawah tanah tiba-tiba bergetar. Potongan-potongan batu besar jatuh, dan dinding batu istana bawah tanah juga retak dan runtuh, memperlihatkan retakan hitam pekat. Arus udara abu-abu yang melonjak keluar dari celah-celah di dinding. Mereka tidak tahu apa itu aliran udara abu-abu ini, tapi menyebar ke seluruh istana bawah tanah dan secara bertahap mengaburkan pandangan mereka. Muyu tidak bisa lagi melihat Kyao Suai. Hatinya ada di mulutnya karena dia menyadari bahwa Neidan Raja Iblis Kera Putih telah mengikuti gambar kera putih dan keluar dari mulutnya. Ia kemudian melarikan diri ke udara abu-abu di sekitarnya dan menghilang dalam sekejap. Permen besar, kamu mau ke mana? Sosok Kyao Suai melintas dari bahu Muyu dan mengejar Neidan Raja Iblis. Muyu bergerak ke arah Kyao Suai, tapi dia menyadari bahwa dia sudah pergi. Suara mendesing. Sebuah bayangan menyapu udara, dan Muyu mengeluarkan pedang klon bayangan untuk memblokir di belakangnya. Dia menoleh untuk melihat, tapi bayangan yang menyerangnya telah lolos ke arus udara abu-abu lagi. Saat dia menoleh, ekor ramping sedang menuju ke jantungnya. Pedang klon bayangan sudah ada di depannya. Muyu menarik dirinya kembali. Kali ini, dia dengan jelas melihat apa yang menyerangnya. Itu sebenarnya adalah manusia Iblis Kadal. Dari mana asal klan Iblis? Muyu sangat terkejut. Dia bergegas ke depan, dan pedang klon bayangan di tangannya menebas dengan lampu hijau, segera memotong ekor ramping manusia Iblis Kadal itu. Ekornya hancur berkeping-keping oleh pedang Ki Muyu. Namun, adegan cipratan darah tidak muncul. Manusia Iblis Kadal itu bahkan tidak mengerutkan keningnya dan terus menerkam Muyu. Muyu dengan mudah menembus dada manusia Iblis Kadal itu. Kali ini, dia melihat dengan jelas bahwa orang ini bukanlah anggota klan Iblis yang masih hidup, tapi salah satu patung yang dia lihat sebelumnya. Bagaimana patung-patung ini bisa hidup? Muyu memutar ujung pedangnya, dan manusia Iblis Kadal itu hancur berkeping-keping dan jatuh. Namun, lebih banyak lagi patung klan Iblis yang menyerangnya dari bayang-bayang. Patung-patung ini tidak memiliki budidaya nyata, tetapi mereka memiliki kemampuan binatang Iblis masing-masing. Secara khusus, mereka tampaknya tidak terpengaruh oleh kabut abu-abu, dan melompat keluar ketika seseorang tidak siap. Cakar, taring, dan ekor mereka yang tajam kebal terhadap kekuatan spiritual Muyu. Dia hanya bisa mengandalkan pedang klan bayangan untuk menghancurkan patung-patung ini. Suai kecil, kamu di mana? Teriak Muyu. Arus udara kelabu memungkinkan patung-patung ini bergerak. Dia seharusnya tahu. Mengapa klan Iblis menempatkan begitu banyak patung di istana bawah tanah tanpa alasan? Muyu, Big Candi bin ada di sini. Datang dan bantu aku, aku tidak bisa mengejarnya. Suara suai kecil terdengar dari belakang. Muyu tidak punya waktu untuk berpikir. Dia mengikuti suara itu dan melintas ke sisi little suai. Ekor suai kecil terus bergoyang, dan energi spiritual di sekitarnya melilit inti dalam Raja Iblis. Namun, inti batin Raja Iblis sedang mengamuk, tidak memberikan kesempatan bagi suai kecil untuk mendekat. Bayangan biru melintas, dan kiausue muncul dari kabut abu-abu, segera bergegas menuju inti dalam Raja Iblis. Namun, inti dalam Raja Iblis tiba-tiba menyedot kabut abu-abu di sekitarnya, dan semua kabut abu-abu bergegas menuju inti dalam. Penampakan istana bawah tanah sekali lagi tampak jelas di depan mereka. Di saat yang sama, sebuah tangan besar terulur dari inti dalam Raja Iblis, diikuti oleh kepala, badan, dan kakinya. Tidak lama kemudian, seekor kera putih yang ditutupi rambut putih muncul dari dalam, mengaum dan berdebar-debar di dadanya. Tinjunya yang besar menari-nari, dan bilaki melesat ke segala arah, memukul mundur kiausue dalam sekejap. Inti dalam Raja Iblis kera putih ini masih bisa hidup. Muyu mengerutkan kening. Itu hanya tindakan pertahanan diri yang ditempatkan oleh ras iblis di inti dalam. Itu akan segera menghilang. Kita harus menghentikannya dan tidak membiarkannya lolos dari tempat ini. Pita biru di tangan kiausue tumbuh tertiup angin, dan dalam sekejap, bayangan biru terbang dan melesat ke arah Raja Iblis kera putih. Pada saat yang sama, banyak patung datang dari segala arah. Meskipun patung-patung ini tidak dapat membahayakan Muyu, Muyu tidak dapat menyingkirkan semuanya dalam waktu singkat, menyebabkan banyak masalah baginya. Ledakan. Raja Iblis kera putih bergegas keluar dari kepungan kiausue dan meraung sambil melayangkan pukulan ke arah kiausue. Pukulannya begitu mendominasi hingga sepertinya telah menghancurkan energi spiritual di sekitarnya, menyebabkan udara meledak. Kiausue terkejut dan segera mundur, menghindari pukulan itu. Namun, dia masih terpengaruh oleh gelombang kejut dari pukulan tersebut dan terlempar. Kekuatan Raja Iblis kera putih telah mencapai tahap keluar tubuh. 228. Ledakan. Raja Iblis kera putih meninju lagi, dan udara sepertinya terkompresi dengan cepat sebelum meledak lagi. Energi spiritual di sekitarnya seperti pisau tajam yang menebas mereka berdua. Kiausue menggunakan pita biru di depannya untuk melindungi dirinya. Saat kepalan angin menerpa pita biru, terdengar suara retakan yang tajam. Pita biru itu bergetar dan sudah berubah bentuk. Namun materialnya sangat aneh. Itu bertahan dan tidak pecah. Sialan, bahkan inti dalam yang rusak pun begitu kuat. Bagaimana kita bisa hidup? Muyu mengutuk. Namun, Raja Iblis kera putih sepertinya telah mendengar kutukan Muyu. Dia berbalik dan menyerang Muyu lagi. Muyu bereaksi tepat waktu. Dia melompat ke udara dan menghindari pukulan Raja Iblis kera putih. Namun, patung penyerang di belakangnya tidak seberuntung itu. Di bawah pukulan Raja Iblis kera putih, patung-patung itu dimusnahkan. Bahkan tidak ada setitik pun debu yang tertinggal. Kekuatan orang ini sangat menakutkan. Jinjit Muyu menyentuh sayap patung Iblis elang di dinding batu. Kemudian, perawakannya melayang seperti angin. Dia segera menjauhkan dirinya dari Raja Iblis kera putih agar dia tidak terkena pukulan lagi. Serangan Raja Iblis kera putih gagal. Dia mengalihkan pandangannya ke Kyaosue, yang lebih dekat. Dia meraung dengan keras, dan energi monster yang agung menyelimuti Kyaosue. Aura tahap keluar tubuh menyebabkan wajah Kyaosue berubah. Hati-hati, teriak Muyu. Dia menghela nafas dalam hatinya. Tingkat kultivasi Kyaosue tidak sebaik miliknya. Pukulan Raja Iblis kera putih bukanlah sebuah lelucon. Dia sudah mengelak. Sekarang, dia hanya bisa mencari Raja Iblis kera putih lagi. Namun, Raja Iblis kera putih tiba di depan Kyaosue dalam sekejap mata. Tinjunya seperti tinju harimau yang mampu menghancurkan langit dan bumi. Kyaosue menyilangkan tangan di depan dadanya dan menerima pukulan itu. Namun, pukulan dari tahap keluar tubuh bukanlah sebuah lelucon. Kyaosue segera menyadari bahwa pukulan ini tidak bisa dianggap enteng. Namun, sudah terlambat untuk berhenti. Bang, rasa sakit yang menyayat hati datang dari lengan kiri Kyaosue yang miring ke samping. Melihat tinju Raja Iblis kera putih lainnya jatuh, pedang klon bayangan Muyu memblokir tinju Raja Iblis kera putih. Muyu meraih Kyaosue dan terbang, menariknya kembali dari gerbang neraka. Apakah kamu gila? Kamu ingin melawannya secara langsung? Pedang bayangan Muyu hancur berkeping-keping oleh tinju Raja Iblis kera putih. Pedang bayangannya hanya berhasil bertahan sedikit sebelum menghilang. Kekuatan Raja Iblis kera putih tahap keluar tubuh terlalu menakutkan untuk dilawan oleh Muyu. Kita harus memisahkan inti dalam dari bayangan. Kyaosue mengertakkan gigi. Pita birunya telah melingkari lengannya dengan erat, dan cahaya biru mengalir di sekitarnya seolah-olah sedang menyembuhkan Kyaosue. Raja Iblis kera putih meraung dan menerkam lagi. Kecepatannya sangat cepat sehingga Muyu hanya bisa mengangkat pedangnya untuk memblokirnya. Keduanya dikirim terbang lagi. Kita tidak bisa mengalahkannya, apalagi mendekatinya. Mari kita pikirkan cara untuk keluar dari sini dulu. Muyu menoleh untuk melihat dari mana mereka berasal. Tiba-tiba hatinya tenggelam karena dia menyadari bahwa jalan dari mana mereka berasal telah menghilang tanpa dia sadari. Itu telah berubah menjadi dinding batu yang kokoh. Dia bergegas bersama Kyaosue dan menebas dinding batu. Meskipun retakan muncul di dinding batu, tidak ada tanda-tanda akan runtuh. Raja Iblis kera putih kembali terjatuh. Ledakan. Muyu menghindar lagi. Tinju Raja Iblis kera putih menghantam dinding batu. Dinding batunya terkoyak, tapi lorongnya masih belum terlihat. Kekuatan pelindung inti dalam Raja Iblis tidak akan bertahan lama. Kita hanya perlu menunggu sampai kekuatan itu menghilang, kata Kyaosue dengan suara rendah. Saya khawatir ketika kekuatan pelindungnya hilang, kita akan mati. Hati-hati, aku akan mencari cara untuk membunuhnya. Muyu melepaskan Kyaosue dan bergegas menuju Raja Iblis kera putih. Niat pedang yang tersembunyi di lengan kanannya mulai mengumpulkan kekuatan, dan seluruh lengannya dipenuhi dengan kekuatan ledakan. Pedang bayangan telah terbelah menjadi lima. Bayangan pedang berputar dan dengan cepat melakukan gerakan berbeda. Kemudian, semua pedang bayangan tiba-tiba menempel pada ekor pedang bayangan. Pedang tajamki melintas dengan cepat di antara lima pedang bayangan. Kemudian, sebuah pedang besar terbentuk di udara. Kekuatannya tidak berada di bawah Raja Iblis kera putih tahap keluar tubuh. Gaya ketiga dari ilmu pedang debu jatuh, kuda pengembalian pedang jatuh. Pedang itu jatuh tanpa bentuk, dan kemauan ada di dalam hati. Pedang besar itu tiba-tiba menghilang sesaat sebelum bertabrakan dengan Raja Iblis kera putih. Semua pedangki dan bayangan pedang menghilang, seolah-olah semua momentum pedang yang menakjubkan hanyalah gertakan. Lingkungan sekitar sunyi. Sosok Muyu menghilang bersama dengan pedang besar itu. Semuanya sunyi. Bahkan Raja Iblis kera putih pun bingung sejenak. Dalam sekejap, empat Muyu muncul di empat arah berbeda. Masing-masing Muyu memegang pedang dengan punggung menghadap Raja Iblis kera putih. Pedangki yang kejam mengelilingi tubuh Muyu, dan pedang di tangan mereka menembus tubuh Raja Iblis kera putih dari empat arah berbeda. Mengaum. Pedangki memasuki tubuh. Meskipun bayangan Raja Iblis kera putih tidak terlihat, pedangki Muyu masih mengganggu kekuatan pelindung inti dalam Raja Iblis. Raja Iblis kera putih meraung, dan kekuatan spiritual yang kuat meletus dari tubuhnya, membuat keempat Muyu terbang. Muyu terjatuh dengan keras di dinding batu, membuat lubang besar di dinding batu. Tenggorokannya tersumbat, dan darah mengalir keluar. Sial, lenganku patah lagi. Sungguh sial, lengan kanan Muyu terasa sakit. Kuda pengembalian pedang jatuh adalah jurus yang paling tidak ingin dia gunakan. Meskipun gerakan ini sangat kuat, namun tidak memberinya ruang untuk membela diri. Itu hampir seperti situasi hidup dan mati. Jika dia tidak bisa menang dalam satu pukulan, dia pasti akan diserang dari belakang. Dia hanya bisa menciptakan empat bayangan saat ini. Jika dia bisa menciptakan lima bayangan, dia bisa menutupi kelemahan dari gerakan ini. Suai kecil mendarat di bahu Muyu dan mengumpulkan energi spiritual untuk menyembuhkannya. Raja Iblis kera putih memandang Muyu dengan dingin. Tindakan itu berdampak besar pada dirinya. Bagaimanapun, Muyu telah menggunakan pedang ki dari pedang yang patah. Pedang ki sangat mendominasi, dan kekuatannya tidak kalah dengan Raja Iblis kera putih. Tapi itu juga karena Muyu saat ini tidak bisa mengendalikan niat pedang ini. Suara mendesing. Raja Iblis kera putih bergegas menuju Muyu lagi. Tinjunya bercampur dengan angin, dan sepertinya ilmu pedang Muyu tidak mempengaruhinya sama sekali. Muyu berjuang untuk melarikan diri, tetapi saat ini, napasnya lemah. Sebelum dia sempat melarikan diri, sosok Raja Iblis kera putih sudah ada di hadapannya. Sial, aku akan makan permen hari ini. Monyet kecil, jangan terlalu sombong. Suara ketidakpuasan Little Suai bercampur dengan sedikit kemarahan, bergema di dalam gua. Kemudian, bayangan putih cepat melintas di langit. Kecepatan sosok itu bahkan lebih cepat daripada kecepatan Raja Iblis kera putih. Suai kecil marah dan menyerang. Saat tinju Raja Iblis kera putih mendekati Muyu, tubuhnya sepertinya terhalang oleh sesuatu dan tiba-tiba berhenti bergerak maju. Ia menunduk dengan linglung dan melihat lubang besar di dadanya. Suai kecil menjentikkan cakarnya yang tipis dan tajam lagi, memancarkan cahaya dingin. Itu merusak perlindungan di sekitar inti dalam dan langsung mengeluarkan inti dalam Raja Iblis kera putih. Gerakan Little Suai bersih dan rapi, tanpa kecerobohan. Bayangan Raja Iblis kera putih, yang awalnya sombong, tidak bisa menahan serangan Suai kecil sama sekali. Ini adalah pertama kalinya Muyu melihat serangan Suai kecil. Dulu, pria ini malas dan penakut, tidak tertarik pada apapun kecuali makan. Muyu tidak menyangka dia akan membunuh Raja Iblis besar dalam sekejap ketika dia sedang marah. Mendesis, saat inti dalam Raja Iblis kera putih meninggalkan tubuhnya, bayangan Raja Iblis kera putih juga menghilang. Raja Iblis kera putih yang perkasa tiba-tiba menghilang dari istana bawah tanah. Suai kecil telah mencabut cakarnya dan memandang dengan jijik ke arah Raja Iblis kera putih yang menghilang di depan matanya. Tampilannya tidak lagi mendominasi dari sebelumnya, dan menunjukkan sifat seorang pecinta kuliner. Ia mulai ngiler pada bagian dalam tangannya. Permen-permen. Suai kecil, jika kamu menyerang beberapa kali lagi, aku tidak akan disiksa sampai mati setiap saat. Muyu menarik nafas berat. Inti batin Raja Iblis kera putih sudah sangat kuat. Jika tubuh asli Raja Iblis kera putih begitu ganas, siapa yang tahu betapa ganasnya itu? Pedang kinya telah mengganggu kekuatan perlindungan inti dalam Raja Iblis. Ketika Raja Iblis kera putih menyerbu lagi, itu sudah menjadi anak panah yang habis. Ini juga mengapa Suai kecil bisa dengan mudah menembus bayangan Raja Iblis kera putih. Bolehkah aku makan permen? Suai kecil mengedipkan matanya yang besar dan menatap Muyu dengan polos. Suai kecil, aku benar-benar tidak bisa membiarkanmu makan ini. Nanti, aku akan memberimu kompensasi beberapa stick drum dan permen, oke? Muyu berkata tanpa daya. Dia tahu bahwa inti batin Raja Iblis sangat penting, dan dia tidak bisa membiarkan Suai kecil memakannya. Suai kecil cemberut dan sedikit marah. Tampaknya sangat enggan, tetapi ketika dia menatap mata Muyu, dia berkompromi dan dengan enggan menyerahkan inti batin Raja Iblis kepada Muyu. Sepuluh stick drum dan sepuluh permen. Tidak kurang satu pun. Suai kecil mengerang. Muyu menepuk kepala Suai kecil. Dia benar-benar khawatir Suai kecil akan menolak memberikannya dan kemudian dengan ceroboh menelan inti dalam Raja Iblis atau melarikan diri dari rumah karena marah. Namun, Suai kecil jelas tidak banyak berpikir. Dulunya mengandalkan Muyu, jadi saat ini, dia patuh. Bayangan Raja Iblis Keraputi menghilang, begitu pula kabut kelabu. Semua binatang Yao telah meninggalkan posisi aslinya. Beberapa di antaranya masih dalam keadaan melompat, bahkan ada pula yang kehilangan nyawa akibat menghilangnya kabut abu-abu dan jatuh ke tanah. Sebagian besar patung di bawah dihancurkan oleh Muyu, dan sejumlah kecil dari mereka kehilangan kemampuan bergerak ketika Raja Iblis Keraputi dikalahkan. Istana bawah tanah yang awalnya husyuk tiba-tiba menjadi berantakan. Kiao Suai juga mendarat dan duduk bersila untuk mengatur pernapasannya. Keduanya tidak berbicara. Cedera Kiao Suai tidak terlalu serius. Hanya satu lengannya yang dipatahkan oleh Raja Iblis Keraputi. Sutra biru melingkari lengannya yang patah, dan perlahan mulai pulih. Patah tulang bukanlah masalah besar bagi para kultifator, dan umumnya, mereka akan pulih dengan sangat cepat setelah beristirahat beberapa saat. Luka Muyu lebih serius, dan beberapa bagian tubuhnya terasa sakit. Dia mengeluarkan pil pemulihan roh dan menelannya. Dia punya banyak pil penyembuh, dan yang paling dia butuhkan sekarang adalah mengisi kembali energi roh yang telah hilang. Dia melirik ke arah Kiao Suai yang terluka, tetapi karena suatu alasan, dia tidak memberinya pil penyembuhan apapun. Setelah sekitar dua jam, Muyu dan Kiao Suai membuka mata mereka pada saat bersamaan. Keduanya saling memandang. Setelah beberapa saat, Kiao Suai memaksakan diri untuk tersenyum dan berkata, inti Raja Iblis ada di tangan kita. Bisakah Anda memberikannya kepada saya? Saya akan mengambilnya kembali untuk melaporkan misi saya. Anda juga tahu bahwa inti batin Raja Iblis sangatlah penting. Itu tidak bisa jatuh ke tangan klan Iblis. Muyu memandang Kiao Suai dengan tenang dan perlahan menggelengkan kepalanya. Aku tidak akan memberikannya padamu. Mengapa? Kiao Suai bertanya. Karena aku masih menggunakan inti batin Raja Iblis Keraputi. Muyu berkata dengan acuh tak acuh. Kamu ingin memperbaikinya sendiri. Izinkan saya memberitahu Anda, kekuatan inti dalam sangatlah luar biasa. Itu bukanlah sesuatu yang bisa kita telan dan sempurnakan. Saya juga tidak akan mengambilnya sendiri. Saya akan mengambilnya kembali dan membiarkan orang-orang dari delapan sekte mendiskusikannya. Jika inti dalam Raja Iblis tidak ditangani dengan benar dan jatuh ke tangan anggota klan Iblis, maka anggota klan Iblis mungkin akan kembali lagi. Kiao Suai berkata dengan cemas. Seperti yang kamu katakan, inti dalam Raja Iblis tidak bisa jatuh ke tangan klan Iblis. Oleh karena itu, aku tidak bisa memberikannya padamu. Kata-kata Muyu seperti sambaran petir, mengagetkan Kiao Suai. 229. Bagaimana aku bisa berasal dari klan Yao? Anggota klan Yao kurang lebih memiliki karakteristik binatang Yao, tapi aku adalah manusia murni. Tidak bisakah kamu membedakan apakah aku manusia atau Yao? Ekspresi Kiao Suai tidak berubah. Dia berbicara dengan tenang seolah dia sedang menjelaskan sesuatu yang sangat sederhana. Kamu berasal dari klan manusia, tapi kamu pasti berhubungan dengan klan Yao. Anda tahu terlalu banyak, dan itulah yang membuat saya curiga. Pertama-tama, Anda mengatakan bahwa Anda berasal dari Sekte Debu Merah, tetapi dalam perjalanan ke sini, saya telah membantu Anda dari waktu ke waktu. Saya perhatikan Anda tidak memiliki tato teratai di pergelangan tangan Anda, jadi saya menyimpulkan bahwa Anda bukan dari Sekte Debu Merah. Muyu teringat kembali ketika Tian Ran pertama kali datang ke Gunung Debu Jatuh dan diverifikasi oleh An Su. Saat itu, Tian Ran mengatakan bahwa setiap murid Sekte Debu Merah memiliki tato teratai di pergelangan tangan mereka, dan tidak dapat ditiru oleh orang luar. Namun, Muyu tidak melihat tato teratai ketika dia memegang tangan Kyaosue beberapa kali. Itu sebabnya dia curiga terhadap identitas Kyaosue. Kyaosue mendengus dan berkata dengan dingin, apakah penting apakah saya dari Sekte Debu Merah atau tidak? Apakah hanya mereka yang berasal dari Sekte Debu Merah yang diizinkan memasuki lapisan surga kedua? Ada total 13 Sekte yang telah memasuki lapisan langit kedua, dan Sekte Debu Merah bukanlah satu-satunya. Muyu menggelengkan kepalanya dan berkata, yang penting bukanlah dari Sekte mana kamu berasal. Kamu cukup familiar dengan lapisan surga kedua, jadi bisa dimengerti kalau Gerbang Delapan mengetahuinya. Namun, orang-orang dari Gerbang Delapan tidak mengerti satupun bahasa Yao, dan mereka juga tidak bisa berbicara. Saya kenal seorang gadis yang kebetulan berasal dari Sekte Debu Merah. Dia memberi tahu saya bahwa para kultifator hanya tahu sedikit tentang Klan Yao. Bahkan Delapan Gerbang tidak memiliki banyak informasi tentang Klan Yao. Wajah Kyaosue merosot. Hanya karena aku tahu lebih banyak. Jangan bilang dunia budidaya tidak mengizinkan orang memahami bahasa Klan Yao. Kecurigaan Anda terlalu menggelikan. Baiklah, lalu keluarkan Liontin Gyok teleportasi. Anda tidak tahu ketika saya bertanya mengapa Anda menghancurkan Liontin Gyok itu. Liontin Gyok teleportasi adalah sesuatu yang harus dipastikan benar-benar aman oleh setiap orang yang memasuki surga kedua. Anda harus mengetahuinya, bukan. Kata Muyu. Liontin Gyok teleportasi adalah cara terbaik untuk membuktikan identitas seseorang. Hanya orang-orang dari 13 sekte yang memiliki teleportasi jadependen. Kyaosue kemungkinan besar terkait dengan ras iblis. Dia tidak masuk melalui arai teleportasi sekte Pilkauldron, tetapi melalui metode Demon Rache. Kyaosue tetap diam. Memang benar, dia tidak bisa mengeluarkan Liontin Gyok teleportasi karena dia tidak masuk melalui cara biasa. Sama seperti bagaimana Yumeng menemukan cara untuk memasuki lapisan surga kedua dari lapisan surga ketiga, dia juga menemukan cara lain. Ini tidak cukup membuatku meragukanmu. Yang benar-benar membuatku meragukanmu adalah kamu mengetahui teknik pengorbanan misterius ras iblis. Terlebih lagi, ketika kamu datang ke istana bawah tanah, kamu bilang kamu tidak bisa mengendalikan energi spiritual yang tertinggal oleh Raja Iblis Naga Azure. Namun, setelah itu, kamu dengan mudah mengambil kembali energi spiritual. Bukankah ini menggelikan? Muyu melanjutkan. Tepat, kekuatan iblis Bikcandi Bin begitu kuat. Jika itu bukan kekuatan yang memiliki level yang sama dengannya, bagaimana dia bisa dipancing keluar? Si tampan kecil menimpali. Dia lupa bahwa dia telah menemukan lokasi inti Raja Iblis. Awalnya, Kyaosue sangat senang datang ke sini. Dia bisa memahami mural dan tahu cara membuka pintu masuk ke istana bawah tanah. Dia juga memiliki energi spiritual langka dari Raja Iblis Naga Azure dan tahu cara menemukan inti batin Raja Iblis Keraputi. Semua ini cukup membuat Muyu curiga pada Kyaosue. Jika Kyaosue adalah seorang kultifator yang berspesialisasi dalam mempelajari Raja Iblis, maka dia tidak bisa dipercaya. Kyaosue berdiri dan menatap Muyu. Setelah terdiam cukup lama, dia berkata, kamu sudah lama mencurigaiku. Lalu kenapa kamu baru saja membantuku? Sejak wilayah Tuyumeng, Muyu telah membantu Kyaosue berkali-kali. Kyaosue tidak melupakan ini. Apapun yang terjadi, kita telah melalui cobaan dan kesengsaraan bersama. Bagaimana saya tidak dapat membantu Anda ketika Anda membutuhkan? Namun, aku lebih penasaran. Ketika saya berada di Pilkau Dronsek, saya tidak memiliki kesan apapun tentang Anda. Jika Anda tidak masuk melalui susunan teleportasi Pilkau Dronsek T, lalu bagaimana Anda memasuki lapisan surgawi kedua? Muyu tahu bahwa Kyaosue pasti berasal dari lapisan surgawi ketiga karena dia tahu banyak tentang lapisan surgawi ketiga. Selain itu, lapisan surgawi kedua sangat sunyi dengan binatang iblis yang kuat di mana-mana. Itu tidak cocok untuk ditinggali manusia. Oleh karena itu, Kyaosue tidak mungkin berasal dari lapisan surgawi kedua. Jika Kyaosue tidak memiliki liontin giyok teleportasi, maka dia pasti mengetahui bagian lain. Mungkinkah itu susunan teleportasi ras iblis? Muyu mengingatkan dirinya sendiri bahwa itu sangat mungkin. Ras manusia memiliki susunan teleportasi untuk memasuki lapisan surgawi kedua. Karena Tuyumeng juga menemukan cara untuk memasuki lapisan surgawi kedua, maka ras iblis juga harus memiliki cara untuk masuk. Jika Kyaosue masuk melalui jalur ras iblis, maka semuanya akan masuk akal. Kyaosue berkata, Saya tidak ingin menjelaskan terlalu banyak. Saya harus mendapatkan inti batin Raja Iblis. Jika Anda menghentikan saya, maka saya tidak akan sopan kepada Anda. Pita biru terlepas dari lengannya dan melingkari tubuhnya. Lengan kirinya yang terluka sudah sembuh total. Kemampuan pemulihan yang sangat kuat. Muyu memuji. Dia menggerakkan lengan kanannya. Pil obat yang diberikan lelaki tua itu telah menyembuhkan lebih dari separuh luka di lengan kanannya. Namun, kemampuan pemulihan secepat itu pun tidak bisa dibandingkan dengan kecepatan penyembuhan Kyaosue. Sungguh mengesankan. Kyaosue mengambil satu langkah ke depan dan berkata dengan dingin, Serahkan inti batin Raja Iblis. Tidak, tidak, tidak. Aku tidak akan memberimu permen meskipun kamu memukulku sampai mati. Suai kecil berteriak dari bahu Muyu. Muyu tertawa tanpa sadar. Dia memandang Kyaosue dan berkata, Kamu bahkan tidak bisa mengalahkan Raja Iblis Keraputi. Jadi bagaimana kamu bisa mengalahkanku? Muyu sangat yakin dengan kekuatannya sendiri. Belum lagi, dia memiliki banyak kemampuan menyelamatkan nyawa. Berbagai pil obat yang diberikan oleh lelaki tua itu sudah cukup bagi Muyu untuk dengan mudah mengalahkan Kyaosue. Itu belum tentu benar. Kakekku memberitahuku bahwa tidak bijaksana mengungkapkan semuanya saat bepergian dengan orang lain. Wajah Kyaosue sedingin es. Pita biru di tubuhnya tiba-tiba menyebar ke segala arah. Seperti tentakel yang gesit, ia melingkari Muyu dari berbagai sudut yang aneh. Muyu sangat takut dengan harta karun di Kyaosue ini. Entah itu memblokir serangan Raja Iblis di dalam gua atau membunuh kelelawar darah, harta karun ini telah bekerja dengan sempurna. Dalam pertarungan dengan Raja Iblis Keraputi barusan, senjata ajaib inilah yang melindungi Kyaosue sehingga dia tidak menderita luka serius. Selain itu, lengan Kyaosue yang terputus juga disambungkan kembali dengan pita biru ini. Kalau begitu aku ingin melihat seberapa besar kekuatan yang kamu sembunyikan. Saat pita biru menyerang Muyu, Muyu tidak berani meremehkannya. Dengan kilatan pedang klon bayangannya, dia menebas pita biru itu. Muyu tidak ingin terjerat oleh senjata ajaib seperti ular ini. Menurutnya, sebagian besar kekuatan pedangki miliknya akan dikurangi oleh senjata ajaib ini. Oleh karena itu, dia meningkatkan kekuatan pedang klon bayangannya dalam upaya untuk memaksa pita biru itu kembali. Apa yang tidak disangka Muyu adalah ketika pedangkinya bertemu dengan pita biru. Pita biru yang awalnya kuat itu terkoyak seperti tahu oleh pedangkinya. Fragmen-fragmen itu tersebar di seluruh langit. Pita biru yang awalnya luar biasa bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari pedang Muyu. Apa yang sedang terjadi? Apakah ini kemampuanmu? Muyu mengerutkan kening. Dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia sangat akrab dengan ilmu pedangnya. Serangan pedang ini hanyalah sebuah ujian, dan dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya. Dengan tingkat pedangki ini, mustahil baginya untuk menghancurkan harta karun kiaosue. Namun, harta karun kiaosue benar-benar terkoyak, yang jauh melampaui ekspektasinya. Pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Pecahan pita biru tiba-tiba berubah menjadi tetesan air yang memenuhi langit. Setiap pecahan adalah bola air, dan tetesan air yang tak terhitung jumlahnya langsung jatuh ke tubuh Muyu. Muyu ingin mengumpulkan energi rohnya untuk menghilangkan tetesan air ini, tetapi dia tidak menyangka bahwa semua tetesan air tiba-tiba akan menjadi es tipis yang menonjol. Semua es menempel pada titik vital Muyu. Selama Muyu bergerak sedikit, es ini akan menembus tubuh Muyu. Kamu bisa mengendalikan air. Muyu kaget saat melihat pecahan pita biru berubah menjadi tetesan air. Dia bahkan tidak berpikir untuk menghindari es ini. Dia tidak pernah menyangka akan bertemu seseorang yang bisa mengendalikan air di lapisan kedua surga. Apakah itu berarti Kiaosue sama dengannya? Dia juga memiliki kekuatan roh Lord Yu Meng yang tersegel di tubuhnya. Di gunung debu jatuh, Muyu sudah tahu bahwa ada orang lain yang memiliki kekuatan lima elemen Yu Mon seperti dia. Cheng Yan mampu mengendalikan logam, Siang Nan mampu mengendalikan tanah, Luo Sang mampu mengendalikan api, dan Muyu mampu mengendalikan kayu. Feng Hao Chen telah mencari orang kelima yang bisa mengendalikan air, tapi sayangnya, dia tidak dapat menemukannya. Siapa sangka Muyu akan bertemu orang kelima di sini? Desir, saat Muyu dalam keadaan linglung, es di samping tangannya tiba-tiba meleleh dan membentuk tangan yang terbuat dari air. Itu secara langsung merenggut inti Raja Iblis. Dalam sekejap mata, inti Raja Iblis ada di tangan Kiaosue. Namun, Muyu tidak peduli jika intinya direnggut. Baginya, bisa bertemu orang kelima dengan kekuatan Yu Mon jauh lebih penting daripada intinya. Kamu bisa mengendalikan air, hebat sekali, aku sudah mencarimu. Muyu terkejut. Dia merasa sangat dekat untuk bertemu orang kelima di sini. Meskipun dia tidak tahu dari mana asal Kiaosue, kekuatan mereka serupa. Ini cukup bagi Muyu untuk memperlakukan Kiaosue sebagai miliknya. Namun, Kiaosue sedang tidak berminat mendengarkan Muyu. Dia bisa saja membunuh Muyu, tapi dia tidak tega melakukannya. Bagaimanapun, Muyu telah banyak membantunya selama ini. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Kamu membantuku, jadi aku tidak akan membunuhmu. Kita impas sekarang. Kamu sudah mengetahui rahasiaku. Lain kali aku bertemu denganmu, roh airku tidak akan berbelas kasihan. Aku akan membunuhmu tanpa ampun. Kiaosue menyingkirkan inti Raja Iblis dan menginjak es. Dia tiba-tiba menghilang ke dalam tetesan air yang memenuhi langit. Es yang mengancam Muyu berkumpul kembali, dan pita biru muncul lagi. Kemudian, dengan cepat ia menghantam dinding batu. Hai, tunggu, jangan pergi. Kami adalah orang-orang yang sama. Mengapa kamu berlari begitu cepat? Muyu dengan cepat mengejarnya. Jika dia tidak menjelaskannya dengan jelas, dia tidak tahu kapan dia bisa bertemu Kiaosue lagi. Terlepas dari apakah Kiaosue mempercayainya atau tidak, dia harus memberitahu dia tentang hal ini. Namun, Kiaosue tidak mendengarkannya. Pita biru itu menghantam dinding batu dan membentuk aliran air. Itu mengebor ke dinding batu dan menghilang. Saya bisa mengendalikan kayu. Tunggu sebentar, Muyu berteriak dari belakang. Namun, tidak ada yang menjawabnya. Kiaosue telah berubah menjadi air dan pergi dengan inti Raja Iblis. Pita biru itu adalah roh air Water Umon, kan? Suai kecil bertanya. Roh air. Pita biru itu adalah roh air. Apakah itu sama dengan pedang muling milikku? Muyu tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis saat dia melihat Kiaosue menghilang ke dalam dinding batu. Kiaosue menyembunyikan kemampuannya. Dia mungkin tidak ingin orang lain mengetahui kemampuannya mengendalikan air. Muyu juga tidak menyangka bahwa orang yang sudah lama bersamanya sebenarnya adalah orang kelima itu. Tidak, aku harus menjelaskannya pada Kiaosue. Muyu tidak peduli tentang Kiaosue yang merebut inti Raja Iblis. Bahkan jika Kiaosue memiliki hubungan yang tidak jelas dengan ras Iblis, itu tidak masalah. Bagaimanapun, mereka masih berhubungan dengan Yumon. Dia ingin Kiaosue tahu bahwa mereka berada di pihak yang sama dan bukan musuh. 230. Tidak mungkin untuk melihat di mana dia berada dalam kegelapan. Muyu hanya tahu bahwa dia mengendalikan Ruth Grace untuk menelusuri celah. Di bawah kendalinya, Ruth Grace didorong hingga batasnya, dan merangkak melalui celah dengan kecepatan yang sangat cepat. Sayangnya, Muyu sudah lupa akan kehadiran Kiaosue. Kecepatan air mengalir melalui tanah jelas jauh lebih mudah dibandingkan kecepatan tumbuhan. Kiaosue tampaknya bergerak lebih cepat darinya di medan ini, jadi Muyu tidak dapat mengejarnya. Namun, Muyu tahu bahwa mereka saat ini berada jauh di bawah tanah. Jika mereka ingin keluar, mereka harus memanjat. Hal yang sama juga terjadi pada Kiaosue. Selama mereka menuju ke arah yang benar, mereka seharusnya bisa mengejarnya. Setelah merangkak untuk jangka waktu yang tidak diketahui, jumlah batu di sekitar mereka secara bertahap meningkat, meningkatkan kesulitan merangkak Muyu. Retakan di tanah tidak mudah untuk dijelajahi. Jika bukan karena ketangguhan root grass, dia tidak akan mampu melewatinya. Jika saya tahu ini akan terjadi, saya akan memakannya saja. Sekarang sudah direnggut. Suai kecil mengeluh tentang hilangnya inti raja monster. Ia tidak tertarik dengan kemampuan Kiaosue. Berperilakulah baik. Kalau tidak, aku akan mengusirmu dan menguburmu di gunung ini, kata Muyu Tan Padaya. Faktanya, meskipun dia mengusir suai kecil, tanah di sini tidak akan menghancurkannya. Suai kecil terkenal dengan kulitnya yang tebal. Bahkan mungkin akan membuka celah di gunung. Itu akan menyelamatkan mereka dari banyak masalah. Kita hampir sampai. Saya merasa tekanan di lapangan berkurang. Saat root grass bergerak melalui celah-celah itu, ia terus-menerus ditekan oleh bebatuan di sekitarnya. Semakin dalam, semakin besar tekanannya. Oleh karena itu, ketika tekanan pada akar rumput berkurang, itu berarti mereka akan mencapai permukaan. Tunggu, ada yang tidak beres. Muyu menyadari bahwa tanah di sekitarnya menjadi lunak dan basah. Sepertinya sekelilingnya dipenuhi lumpur. Ah, itu air. Saat akar rumput merangkak keluar dari lumpur, ia tenggelam ke dalam air. Apa yang salah? Apakah kita bertemu dengan pelukan Kiao Sui? Suai kecil bertanya dengan rasa ingin tahu. Muyu menggelengkan kepalanya. Dia keluar dari root grass, lalu melompat keluar dari air dan ke udara. Sinar matahari yang cerah menyinari tubuhnya, membuatnya merasa hangat. Cahayanya bahkan membuat matanya terasa sedikit menyilaukan. Setelah tinggal di bawah tanah begitu lama, keadaan selalu suram. Suara memekakkan telinga yang jatuh ke dalam air bergema di telinga mereka. Air memercik ke segala arah, dan suara air mengalir terdengar. Muyu mengerti di mana mereka berada. Inilah air terjun yang baru saja mereka masuki. Melewati air terjun ini ada jurang tak berujung. Kiao Sui, kamu ada di mana? Muyu berteriak. Dia berteriak lama sekali, tapi hanya suara air mengalir yang terdengar. Karena Kiao Sui memiliki kemampuan mengendalikan air, dia mungkin menggunakan air di sini untuk melarikan diri. Mustahil untuk mengejarnya di dalam air. Si Ao Sui menggoyangkan ekor besarnya untuk menghilangkan air di tubuhnya. Kemudian, dia berkata dengan sedih, Ayo pergi. Aku sangat benci bawah tanah yang pengap. Muyu masih belum menyerah. Setelah berteriak lama, dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa Kiao Sui sudah pergi. Dia kesal karena dia melewatkan kesempatan untuk menjelaskan. Feng Hao Chen pernah memberitahu Muyu bahwa ketika Yu Mon dan umat manusia bertarung di masa depan, mereka berlima akan menjadi sangat penting. Alasan mengapa Feng Hao Chen ingin menemukan Muyu dan yang lainnya adalah karena dia berharap mereka mampu menghadapi perang ini dengan sikap yang benar. Kiao Sui adalah orang kelima. Dia juga merupakan bagian tak terpisahkan dari perang ini. Feng Hao Chen telah mencarinya selama bertahun-tahun, tetapi untuk beberapa alasan, dia tidak dapat menemukannya bahkan dengan formasi pencarian naga. Seolah-olah ada kekuatan misterius yang melindunginya. Sekarang dia memikirkannya, mungkin ras iblis yang melindunginya. Muyu tidak menyangka akan bertemu dengannya di surga lapisan kedua. Sayangnya, sebelum dia bisa menjelaskan, Kiao Sui sudah pergi dengan inti Raja Iblis. Aku sudah bilang kalau kita berada di pihak yang sama. Muyu duduk di tanah dengan sedih. Dia beristirahat di tepi pantai selama beberapa jam. Kemudian, dia tahu bahwa dia tidak bisa menunda lebih lama lagi. Sejak Kiao Sui pergi, dia perlu menemukan bunga pembersih jiwa sembilan ki dan rumput dunia bawah. Dia sudah mengetahui bahwa Kiao Sui adalah orang kelima dan memiliki hubungan yang tidak jelas dengan ras iblis. Dengan ini, dia pasti bisa menemukan Kiao Sui di masa depan. Entah sudah berapa hari berlalu, Muyu, yang terjebak di jurang di balik air terjun, tidak memiliki konsep waktu sama sekali. Dia berdiri, mengeluarkan peta, dan membandingkannya dengan posisi matahari. Kemudian, dia terbang kembali ke arah asalnya. Ketika dia kembali ke sungai, diseberang sungai sudah tidak malam lagi. Saat itu siang hari. Saat pertama kali mereka menyeberangi sungai ini, sungai ini seperti garis pemisah antara siang dan malam, memisahkan langit di kedua sisinya. Masuk akal untuk mengatakan bahwa karena di sisi lain saat itu siang hari, maka tempat di mana Muyu berada seharusnya adalah malam hari. Wilayah ras iblis ini terlalu aneh. Mungkinkah itu suatu tempat di mana matahari tidak terbenam? Muyu bergumam. Setelah menyeberangi sungai, dia terkejut saat mengetahui bahwa di seberang sungai sedang turun hujan. Mengapa di sana tidak hujan? Tidak ada hujan di wilayah ras iblis. Agaknya, ras iblis telah menggunakan beberapa cara magis untuk membedakan wilayah mereka. Ras iblis telah menghilang di lapisan surgawi kedua, namun tindakan perlindungan di sini masih sangat baik. Sungguh menakjubkan. Melalui hutan, mereka sampai di tempat di mana mereka pernah dikejar oleh serigala liar dan elang terbang. Kedua binatang itu sudah pergi. Agaknya, wilayah ras iblis adalah area terlarang bagi binatang iblis, jadi mereka tidak berani mengejarnya. Kekuatan spiritual Muyu bergetar, membentuk penghalang, menghalangi angin dan hujan. Lalu, dia pergi ke arah lain. Perjalanan ini sangat aneh. Ketika mereka dikejar oleh dua binatang iblis, jalan keluar mereka penuh dengan semua jenis binatang iblis. Namun, pada saat ini, binatang iblis tersebut telah menghilang. Dapat dimengerti jika binatang iblis bersembunyi di sarang mereka untuk menghindari hujan. Namun, ada banyak binatang iblis yang sangat menyukai hujan. Muyu tidak melihat binatang iblis seperti setan buaya, setan ular air dan sejenisnya. Dia hanya bisa melihat beberapa binatang iblis yang relatif lembut berlarian. Binatang iblis yang ganas sepertinya bersembunyi. Mungkin binatang iblis ganas itu takut disambar petir. Bukankah mereka mengatakan bahwa melakukan hal buruk akan disambar petir? Suai kecil menatap awan guntur di langit dan tidak bisa tidak menganalisis. Itu tidak benar. Saat kamu keluar dari cangkangmu, kamu juga tersambar petirkan. Apakah kamu juga melakukan sesuatu yang buruk? Saat disambar petir, mungkin tidak ada binatang iblis yang memiliki sambaran petir setebal suai kecil. Apa yang kamu tahu? Aku tersambar petir karena aku tampan. Suai kecil menyisir rambut di keningnya dan berkata dengan bangga. Ledakan. Petir biru merobek langit di atas hutan belantara. Ular listrik menyebar melalui awan, dan pilar petir setebal pergelangan tangan menghantam langsung ke hutan belantara. Itu meledak di pohon yang mengjulang tinggi di depan Muyu. Percikan api beterbangan kemana-mana, menyulut dahan dan dedaunan kering. Namun api dengan cepat padam di tengah hujan, hanya menyisakan asap tebal yang terbawa angin. Itu, itu, Muyu menelan ludahnya dan berkata, narsisme juga akan disambar petir. Hati-hati, jangan melibatkanku. Guntur bergemuruh, seperti auman naga iblis. Itu memekakan telinga. Bahkan binatang iblis terkuat di tanah terpencil hanya bisa menundukkan kepalanya dan tunduk pada kekuatan surga. Muyu memikirkannya dan merasa tidak pantas melakukan perjalanan di tengah hujan. Dia menggunakan tanaman merambat untuk membuat tempat berlindung dan kemudian bersembunyi di dalam. Pada saat yang sama, dia menggunakan pilflin untuk membuat api untuk menghangatkan tangannya. Saat ini, jika ada binatang iblis, tidak buruk untuk menangkapnya dan memanggangnya. Suai kecil memohon pada Muyu agar stick drumnya kering dan keras. Dia meletakkan stick drum di atas pilflin dan mengukusnya. Dengan cara ini, rasanya akan lebih enak. Kamu hanya tahu cara makan setiap hari. Kita hampir kehabisan makanan kering. Muyu mengeluarkan biskuit dan mengunyahnya. Dengan nafsu makan little suai, meskipun stoknya lebih banyak, itu tidak akan cukup untuk mengisi celah di antara giginya. Makan adalah hal yang paling normal. Suai kecil bergumam. Ledakan. Ada lagi guntur keras. Lingkungan sekitar dipenuhi dengan suara gemerisik hujan, bercampur dengan gemerisik dedaunan, suara katak yang serak, dan bahkan suara langkah kaki yang samar. Langkah kaki. Muyu menjadi waspada. Di tempat dan cuaca seperti ini, sangat aneh mendengar suara langkah kaki. Suara langkah kaki yang terciprat ke dalam air terdengar tergesa-gesa, seolah-olah ada yang sedang terburu-buru. Itu semakin dekat dan dekat, semakin keras. Tak hanya langkah kaki, ia bahkan mendengar suara kicauan burung yang merdu. Pa! Sepertinya ada sesuatu yang jatuh ke dalam air sehingga menimbulkan percikan. Muyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menjulurkan kepalanya untuk melihat sumber suaranya. Hujannya sangat deras, dan penglihatannya terbatas. Muyu hanya bisa samar-samar melihat sosok di depannya yang jatuh ke tanah. Saat ini, sosok itu sedang berjuang untuk bangkit. Tubuh kurus itu terus bergoyang tertiup angin dan hujan. Di saat yang sama, kepala itu tampak melihat ke belakang, seolah bersembunyi dari sesuatu. Ada seseorang. Muyu dengan penasaran menatap orang itu. Dia tidak menyangka akan melihat orang yang memasuki lapisan surga kedua bersamanya di sini. Itu adalah seorang pria muda. Dia pastinya adalah murid dari suatu sekte. Muyu tidak mengenalinya. Selain delapan sekte dan sekte pil cauldron, ada sekte lain yang mencapai lapisan surga kedua. Muyu tidak mungkin melihat semuanya. Muyu ragu apakah akan keluar dan menyapa pemuda itu. Seekor binatang iblis yang belum pernah dilihatnya memasuki penglihatannya. Itu adalah makhluk yang penuh warna dan indah. Bentuknya seperti ikan koi. Di tempat yang seharusnya memiliki sirip, di situ terdapat sepasang sayap yang lembut. Sayapnya sepertinya tidak terhalang oleh hujan dan mengepak dengan mulus. Ia berputar di atas pemuda itu, terbang dengan ringan. Tampaknya sedang mengukur pemuda yang jatuh ke tanah. Binatang iblis macam apa ini? Muyu punya pertanyaan di benaknya. Dia tidak tahu nama banyak binatang iblis. Binatang iblis yang dia temui pada dasarnya adalah campuran berbagai jenis hewan. Melihat binatang iblis baru ini, dia berpikir jika Kiaosue ada di sini, dia pasti tahu spesies apa itu. Memikirkan Kiaosue, dia merasakan ledakan penyesalan. Dia tidak tahu kemana dia pergi. Kalau saja dia bisa mendengarkan penjelasan Muyu. Muyu melihat Liontin Gyok muncul di tangan pemuda itu. Muyu secara alami mengenali Liontin Gyok ini. Itu adalah metode untuk meninggalkan lapisan surga kedua. Pemuda itu sepertinya sangat takut dengan ikan terbang ini. Kilat menyambar di langit, menyinari wajah pucat pemuda itu. Wajahnya dipenuhi kengganan dan kebencian. Saat Liontin Gyok muncul di tangannya, dia terlihat lega. Muyu tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Pemuda itu pasti akan menghancurkan Liontin Gyok itu dan meninggalkan lapisan surga kedua. Dia tidak tahu apa yang begitu kuat dari ikan terbang ini. Kelihatannya seperti ikan yang lemah, namun ia justru mengejar pemuda itu hingga panik. Pemuda itu melambaikan Liontin Gyok di tangannya dan dengan marah melambai ke arah makhluk cantik itu. Kemudian, dia mulai mengerahkan kekuatan. Ikan terbang itu sepertinya merasakan bahwa Liontin Gyok itu luar biasa. Sayapnya masih mengepak dengan lembut. Sambaran petir lain melintas di langit. Namun, kali ini petirnya tidak hilang. Sebaliknya, itu menyatu dengan hujan. Hujan di sekitar ikan terbang berkedip-kedip dengan busur listrik berwarna biru langit. Busur listrik telah menyebar kegenangan air di bawah ikan terbang dan melilit pemuda itu. Muyu melihat mata pemuda itu melebar. Dia tidak menghancurkan Liontin Gyok di tangannya. Sebaliknya, dia mempertahankan postur yang aneh, seolah sedang menunggu sesuatu. Tapi apa yang dia tunggu? Mengapa dia tidak meninggalkan lapisan surga kedua? Setelah sekian lama, tubuh pemuda itu berhenti bergerak di udara. Yang mengejutkan Muyu adalah hujan di sekitar ikan terbang itu membeku di udara dan tidak turun. Waktu sepertinya telah berhenti. Hanya sayap ikan terbang yang mengepak ke atas dan ke bawah. Ikan terbang itu tampak sangat bahagia. Ia berteriak dengan keras, dan suaranya sangat menyenangkan. Sesuatu telah salah. Ada yang tidak beres. Muyu terkejut. Dia tidak tahu kapan kekuatan hidup orang itu mati. Dia bahkan tidak punya waktu untuk menghancurkan Liontin Gyok itu sebelum dia meninggal. Semua ini terjadi terlalu tiba-tiba. Mungkin bahkan pemuda itu sendiri tidak meninggal dengan tenang. Bagaimana dia mati? Bagaimana dia bisa mati begitu cepat sehingga dia bahkan tidak punya waktu untuk menghancurkan Liontin Gyoknya? Terima kasih telah menonton!